Sampai jumpa di video selanjutnya Episode ke-9 dari Sinaumaneh, Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur Terima kasih bagi yang belum makan mungkin bisa disambil makan Jangan lupa cuci tangan ya, seperti kebiasaan kita belakangan Oke Woy ada yang nyaut ya ternyata Sorry, sorry suaranya di mute dulu biar nyaman Nanti kalau mau ngobrol langsung ketemu aja di sekretariat IAI Jatim Hari ini ada pembahasan menarik Dimana ada beberapa hal yang menarik Kalau bisa dilihat di judul Instagram Posternya Design Approach Sa'ajano Aku juga membacanya bingung Sa'ajano apa? Sa'ajane Rahasia Dapurta Seperti kalau yang sudah pernah lihat di episode sebelumnya Yaitu yang diisi Mas Devri Agata Mungkin yang belum lihat bisa lihat di Youtube ya Di Youtube Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur Sorry kalau namanya panjang Itu salahkan tata ketika namanya panjang gitu Karena di carinya di situ Kalau mau nyari Yang belum lihat juga bisa di beberapa episode sebelumnya Juga ada Pak Paulus Tiabudi Di situ Juga ada Chatpong Cuanderi Mall Di acaranya Master Class IAI Jatim Monggo kalau mau lihat Bisa lihat di Youtube nya IAI Jatim Di episode tadi yang saya sebutkan Dibat tentang desain problems Dan ada juga konsep Dimana di situ membangun konstruk dan logik ya Jadi sebenarnya itu posisinya dimana sih dalam desain Nah mungkin di sini akan menjadi lebih jelas Jika dibahas lebih lanjut masalah desain metode Gak tau ini desain metode itu sama gak sih dengan desain approach Mungkin akan dijelaskan oleh ahlinya di sini Sudah kita undang Terima kasih Seorang guru yang pertama kali membuat saya terpuka Untuk merasa tepat mengambil jurusan arsitektur Waktu saya orientasi mahasiswa dulu Di ITS Dan sampai sekarang Menjadi lecturer di ITS Penampu pendidikan arsitektur di ITS Dan University of Manchester Beliau juga aktif dalam banyak kegiatan arsitektur Salah satunya jadi pengurus IAI Jawa Timur Dan juga aktif di asosiasi pendidikan tinggi arsitektur Indonesia Atau Aptari Walaupun sains arsitektur itu menjadi majernya Pak Ngurah Seperti dibaca di poster Beliau juga jagonya sih di bidang lain Makanya kita undang aja Dengan segala sudut pandangnya Yang selalu mengangkat wacana tentang perancangan Pak Igusti Ngurah Antaryama Pak, apa kabar Pak? Suaranya Pak? Ke mute Siap Ya, baik-baik Mas Harja Terima kasih Sudah diberi kesempatan Ikut Mimbrung di acara ini Siap Pak Terima kasih sudah meluangkan waktunya Di sela-sela perkuliahan Kita kayaknya lebih jago dan seru lagi Kalau kita ditemani juga sama Mas Devri Agata Ardianta Sesepuh dari Oh, bukan sesepuh ya Masih muda Tapi sudah sepuh Di Sinawomane Mas Devri, bantuin temanin aku ya di acara ini Halo, Pak Ngurah, malam Malam-malam Pak Devri Belum sepuh lah, Dak Wah, Dak gimana ini Ya, soalnya masih kasar ya mukanya Jadi belum tersepuh Terima kasih juga pada Panitia Sinawomane Di sini ada Mas Yona Dan ada Mas Saipula Kiki Dan Delta Perdana Mungkin pertanyaannya paling umum ditanyakan Akan saya jawab duluan Yaitu nanti pertanyaan bisa ditulis Di kolom chat di kanan Jika Anda punya kesempatan untuk bertanya Monggo ditulis aja Di situ sewaktu acara dimulai pun tidak apa-apa Kemudian nanti akan dibahas setelah sesi pertanyaan Kemudian materi Mungkin karena keterbatasan kami Tidak, mungkin tidak akan kita bagikan ya Secara file Tapi gak tau juga Kalau misalnya akhirnya kita sempat untuk membagikan Bisa di cek di Youtube Jadi nanti rekamannya bisa teman-teman periksa di Youtube saja Karena ini akan langsung tersimpan materi videonya di Youtube Dan pasti Eh bukan pasti sih Kita usahakan di sesi terakhir nanti ada absensi Jadi kalau ada yang bertanya ada sertifikat apa enggak Maka nanti akan terjadi di sesi terakhir Jadi mohon mengikuti acara sampai selesai Sebisanya lah sambil selonjoran, nyantai gitu ya Kita dengerin ceramah Bukan ceramah Pak ya Beberapa ilmu yang bisa kita ulang di acara Sinau Maneh Nama juga Maneh Jadi Sinau kembali Monggo Pak Ngurah Mungkin bisa dicoba dulu share screennya Ya terima kasih Mas Arda Saya coba dulu share screen Tidak kelihatan ya Mas Arda Siap Pak Monggo tempat dan waktu Kayak biasanya ya Kami persilakan Pak Ngurah Ya baik terima kasih Mas Arda Selamat malam Salam sejahtera Dan salam sehat ini salam yang apa namanya Akan menjadi kebiasaan baru di era pandemi ini Yang pertama-tama tentunya saya terima kasih Dengan IAI yang memberikan kesempatan saya Untuk bergabung dan ikut berdiskusi di acara ini Ini saya diberi PR sebenarnya sih Dalam obrolan ini untuk bicara tentang pendekatan Dan metode perancangan ya Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut design approach and method Seperti itu Hal yang menarik dari pembicaraan ini Kadang-kadang kita sering menggunakan Tapi kadang kita juga tidak tahu sebenarnya apa itu makhluknya Itu yang menarik dan perlu diperhatikan Nah ini saya akan memulainya Saya tidak tahu saya sebenarnya lahir di Surabaya Tapi ya tidak begitu tahu juga bahasa Jawa Tidak tahu betul atau enggak Memulai witani itu ya Yang mengawali Tadi saya bicarakan tentang Desain approach dan desain method Atau pendekatan dan metode desain Jadi kita Apa namanya refleksi dulu Kalau Kita belajar tentang sesuatu Kita bisa melihat Apa namanya ini pendekar silat Ini saya ambil dengan sengaja Karena seringkali kalau belajar arsitektur itu Kita seperti belajar kepada seorang guru Dan tidak diajarkan secara langsung Apa yang beliau bisa Seperti itu Jadi makanya saya tulis itu Pengen iso Meguru disik Mengkutak latih Jadi artinya Cara belajarnya ya Dengan magang Dan ilmunya itu penuh dengan Apa ya Sikresi ya Jadi yang tahu ya Beliau nya sama muridnya yang diajari Seperti itu Jadi bukan untuk diberikan kepada orang lain Ini sangat berhubungan dengan arsitektur Walaupun Kalau kita melihat perkembangan Pendidikan arsitektur Dulu memang magang Tapi ketika Magang itu menjadi mahal Pada waktu itu Kemudian dirubah Pendidikannya menjadi pendidikan yang terstruktur secara akademik Oleh sebab itu Kalau kita berbicara tentang metode merancang Tidak lagi menjadi Apa namanya Rahasia Pendekarnya dalam hal ini Arsitektnya Tapi harus dijelaskan Supaya bisa diajarkan Ini salah satu aspek mungkin ya Nanti kita akan melihat lagi Sejauh mana sebenarnya Metode merancang itu Perlu diberikan juga pada orang lain Ini saya memberi contoh lagi ya Kalau Saya dulu sangat sering menonton Belionya ini Ketika belionya masih muda Kayaknya sekarang juga Saya Beranjak seperti belionya Jadi kalau ini seorang Apa namanya Koki Dengan Disebut itu A chef with a character Atau saya sering menyebutnya A chef with a F word Ini sering misuh-misuh Jadi kalau disini Kalau belionya Jadi chef itu Kalau Saya Sepadankan dengan yang tadi Seorang pendekat Jadi Jadi Artinya apa Jadi Kalau seseorang Memiliki pengetahuan Dalam hal ini Kita pengetahuan memasak Juga tidak berbeda Dengan tadi Seorang pendekat Tidak berbeda juga Dengan seorang Kalau disini Lebih terbuka Jadi bisa di Share Seperti itu Karena kalau Shared itu Dia ada Unsur promotifnya Jadi pengetahuan Kahlian dia tentang Memasak Atau menguasai Satu masakan itu Juga menjadi Komoditi Yang bisa dijual Di luar restorannya Sendiri Cuma Arsitek mungkin Tidak terlalu banyak Bisa berbuat Seperti itu Jadi bisa memamerkan Tentang rancangan Mungkin sedikit Membuka apa yang Melandasi Tapi tidak secara Khusus bisa bicara Tentang detail Apa yang Dilakukan Dalam hal ini Belajar sendiri bisa Jadi ada Sedikit perbedaan Kalau Arsitek itu Seringkali Tidak bisa Berbicara Banyak Tentang apa yang Dia lakukan Tapi kalau Set Itu bisa Sangat detail Dia berbicara Tentang apa yang Dilakukan Bahkan mungkin Tadi pendekat silat Seluruhnya ada di Kepalanya Bisa diceritakan Hanya khusus Kepada muridnya Jadi kemudian Yang menjadi Persoalan di dalam Merancang Kalau bisa Tepat Konsentrasi pada Lingkup Pemilikan Jadi di dalam Merancang itu Tidak ubahnya Berbicara tentang Dapurnya Mungkin kalau di Tagline dari Episode yang Sekarang ini kan Bicara tentang Rahasia Sebuah Dapurnya Jadi dapurnya itu Memang tempat untuk Menciptakan dan Juga untuk membuat Sekaligus Tidak ubahnya Seperti Seorang Arsitek Atau mungkin Biro Arsitektur Dia menuntut Skill Seperti Gordon Ramsey Ini disini Kalau saya Dulu senang Melihat Apa namanya Nightmare Apa ya Kitchen Seperti itu Dia bisa Mengkritisi Masakan Seseorang Itu Dengan Ketidak Apa ya Dimana Kualitas yang Diberikan itu Tidak sesuai Dengan Yang harus Dilakukan oleh Seorang Set dengan Skill Jadi penguasaan Terhadap Skill Memasak Itu menjadi Penting Seperti itu Itu banyak Ceritanya Gordon Ramsey Cerita seperti itu Ada Health Kitchen Dan sebagainya Itu banyak Tentang Skill Tapi ketika Saya menonton National Geographic Mungkin Beberapa Bulan yang Lalu Atau Sampai Sebulan Yang Lalu Golden Ramsey Tidak Banyak Bicara Tentang Skill Karena Bicara Golden Ramsey Uncharted Itu Dia berlirik Keliling Dunia Untuk Mempelajari Tentang Masakan Pada Satu Tempat Jadi Apa Yang Disana Banyak Justru Dibajari Oleh Golden Ramsey Kalau Kita Bicara Skill Mungkin Dia sudah Lewat Justru Banyak Bicara Tentang Filosofinya Masyarakat Di Berbagai Tempat Dimana Golden Ramsey Datang Lebih Banyak Bercerita Tentang Makna Sebuah Makanan Dalam Konteks Tempat Itu Jadi Bicara Tentang Filosofinya Kata Filosofi Inilah Kelak Yang Kita Akan Posisikan Dia Sebagai Sebuah Approach Bicara Tentang Food Culture Jadi Makan Itu Tidak Hanya Digoreng Dengan Bahan Tentu Makan Bersama Sama Makan Untuk Dipersembahkan Dan Sebagainya Itu Bagian Dari Filosofi Kalau Kita Berpikir Paralel Tentang Arsitektur Ini Akan Menjadi Penting Yang Kemudian Yang Berikutnya Ini Juga Menarik Yang Biasanya Juga Saya Berikan Pada Waktu Saya Memberi Kuliah Itu Adalah Tentang Innovation Life Cycle Ini Juga Akan Mempertanyakan Sebenarnya Seberapa Perlu Kita Belajar Metode Dalam Perancangan Kalau Kita Lihat Di Garis Ini Di Di Sini Kalau Kita Lihat Bahwa Kemampuan Kita Berasitektur Itu Bisa Menjadi Persoalan Survival Keberadaan Kita Sebagai Arsitek Atau Sebuah Biro Arsitektur Dimana Sebagai Individu Yang Kreatif Kita Ditutup Untuk Selalu Menemukan Dan Membuat Inovasi Di Dalam Rancangan Dan Ketika Itu Sudah Kita Dapatkan Itu Akan Menjadi Best Practice Dan Itu Nanti Menjadi Trendsetter Yang Akan Ditiru Oleh Arsitek Lain Tapi Ketika Arsitek Seseorang Yang Berperan Sebagai Arsitek Hanya Menjadikan Sebuah Habit Dia Akan Nanti Turun Atau Itu Menjadi Fashion Dia Tidak Mengembangkan Lagi Karena Jadi Trendsetter Kemudian Diikuti Oleh Orang Lain Jadi Fashion Akhirnya Apa Dia Berkembang Dan Dia Akan Jatuh Dan Arsitektur Sebagai Arsitek Dia Akan Masih Jadi Artinya Apa Kalau Sebagai Arsitek Dia Tidak Mengembangkan Diri Yang Dalam Hal Ini Kalau Mengembangkan Diri Berarti Bicara Tentang Peer Tentang Perspektif Tentang Arsitektur Artinya Penambah Pengetahuan Dan Baru Dia Bisa Nanti Meneruskan Ini Lagi Jadi Dia Siklusnya Dimulai Lagi Tentang Invention Terus Berinovasi Kemudian Menjadi Best Practice Dan Jadi Artinya Dari Sisi Ini Kalau Saya Bicara Tentang Life Cycle Dari Inovasi Ini Kalau Kita Tidak Berinovasi Berarti Kita Akan Musnah Innovate Or Baris Ya Seperti Itu Bentar Saya Lanjutkan Lagi Terus Kemudian Menjadi Pertanyaan Apa Perlu Kemudian Kita Sembunyikan Menurut Pendapat Saya Tidak Perlu Karena Kalau Kita Memang Yakin Kita Sebagai Individu Kreatif Kreatif Itu Merupakan Sebuah Jawaban Bahwa Kita Akan Selalu Berada Selangkah Di Depan Daripada Yang Lainnya Yaitu Adalah Nature Dari Individu Kreatif Jadi Tidak Perlu Disembunyikan Kalau Perlu Diberikan Kepada Orang Lain Yang Om Dapat Dapat Pahala Tapi Kita Kemudian Punya Habit Baru Untuk Selalu Membuat Hal Yang Baru Apakah Itu Kemudian Diperlukan Menjadi Sangat Diperlukan Kalau Saya Perhatikan Beberapa Asistik Yang Tidak Cukup Berinovasi Itu Betul-betul Dia akan Declining Makin Lama Dia Makin Hilang Kemudian Dia akan Punya Slot-slot Pekerjaan Tertentu Saja Tidak Mampu Bertaing Dengan Orang Lain Jadi Sangat Diperlukan Kemampuan Penguasaan Terhadap Metode Seberapa Jauh Itu Diperlukan Seberapa Passion Kita Terhadap Pekerjaan Kita Itu Sangat Bergantung Nanti Dari Apa Yang Disebut Dengan Approach Sekarang Kita Beranjak Ke Yang Berikutnya Disini Ini Saya Sebut Ilmu Ini Bukan Menyombongkan Itu Enggak Karena Bahasa Jawanya Kalau Ngomong Pengetahuan Itu Ilmu Neopo Seperti Ini Yang Saya Akan Tunjukkan Yang Berikut Ketika Kita Berbicara Tentang Desain Method Seringkali Ada Istilah Yang Dipertukarkan Saya Di kampus Saja Tidak Juga Bersepakat Dengan Para Dosen Ataupun Mahasiswa Kadang Mahasiswa Juga Bingung Juga Ngomong Apa Saja Jadi Kalau Kita Lihat Di Sini Di Literatur Yang Sekian Banyak Berbicara Tentang Desain Kata-kata Ini Sering Dipertukarkan Jadi Desain Method Yang Berbicara Tentang Kegiatan Desain Kegiatan Merancang Itu Di Level Yang Paling General Jadi Kalau Ngomong Desain Method Desain Strategi Desain Framework Bicara Approach Bicara Tentang Proses Tapi Dia Punya Level Yang Sangat Apa Namanya Praktikal Bicara Tentang Teknik Seperti Kalau Approach Lebih General Jadi Cara Kita Untuk Engage Dengan Sesuatu Bekerja Berinteraksi Dengan Sesuatu Yang Kali ini Adalah Desain Merancang Kalau Desain Strategi Dan Proses Itu Pada Prinsipnya Tidak Berbeda Karena Dia Berbicara Tentang List Dari Aktivitas Bicara Tentang Tahapan Atau Sekuens Aktivitas Seperti Itu Desain Framework Ini Lebih Spesifik Lagi Karena Dia Namanya Juga Kerangka Kerja Kalau Saya Lebih Condong Menggunakan Bahasa Yang Lebih Bisa Diterima Kalau Desain Proses Atau Strategi Itu Mungkin Bicara Tentang Desain Desain Tahapan Desain Yang Generik Seperti Itu Kalau Framework Itu Lebih Khusus Karena Dia Nanti Bisa Ada Hubungannya Dengan Cara Berpikir Desain Yang Tentu Atau Bicara Dari Ujung Permasalahan Desain Yang Khusus Dan Sebagainya Jadi Kalau Saya Bribadi Tidak Perlu Dipersoalkan Sebenarnya Istilahnya Apa Asal Keywords Dari Istilah Itu Nanti Kita Lihat Dia Sedang Bicara Apa Misalnya Saya Mau Desain Metode Tapi Dia Bicara Urutan Berarti Bicara Tentang Proses Kalau Dia Bicara Ini Mau Saya Pakai Transformasi Desain Oke Berarti Bicara Jadi Tidak Usah Dirisalkan Istilah Yang Penting Kita Tahu Posisinya Kemudian Kalau Kita Coba Lihat Hierarkinya Jadi Akan Terlihat Seperti Ini Jadi Desain Approach Yang Umumnya Itu Akan Berada Di Level Yang Paling Umum Yang Jadi Paling Luar Dari Pekerjaan Desain Karena Desain Approach Fungsinya Adalah Membuat Kerangka Framing Tentang Pekerjaan Desain Kita Karena Disana Ada Bicara Tentang 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 Setting Pekerjaan Desain Kita Kita Lakukan Kemudian Kalau Desain Strategi Desain Proses Desain Framework Itu Bicara Semuanya Bicara Tentang Tahapan Urutan Kerja Atau Aktifitas Kegiatan Jadi Apapun Namanya Ini Bicara Tentang Urutan Pekerjaan Kita Sebagai Merancang Mungkin Dari Mulai Pertama Katakanlah Membuat Konsep Membuat Rancangan Skematik Misalkan Dalam Pekerjaan Profesional Ke Orang Arsitek Sampai Mendeliverinya Kemudian Desain Method Itu Bagian Yang Terkecil Bicara Hal Yang Teknik Yang Spesifik Resources Bahannya Desain Method Ini Sering Kali Sayangnya Di Arsitektur Sering Kali Hanya Di Apa Namanya Diasosiasikan Pada Tahapan Tertentu Di Dalam Pekerjaan Merancang Jadi Saya Lanjutkan Berbicara Tentang Hierarki Di Sini Seperti Tadi Saya Sampaikan Design Approach Itu Berada Di Luar Sini Jadi Kalau Kita Mendekati Pekerjaan Kita Dengan Sudah Pandang Tertentu Nanti Itulah Yang Akan Menjadi Desain Filosofi Dari Rancangan Kita Seperti Itu Ini Bisa Rat Dengan Karakter Seseorang Bisa Juga Tidak Jadi Desain Filosofi Itu Bisa Menjadi Hubungannya Rat Dengan Karakter Misalnya Kalau Saya Merancang Saya Lebih Berpandangan Bahwa Lingkungan Itu Menjadi Bagian Penting Dari Arsitektur Seperti Itu Sehingga Apa-apa Saya Dalam Berpikir Merancang Pasti Ada Hubungannya Dengan Bagaimana Arsitektur Merespon Lingkungan Jadi Itu Yang Mendasari Semua Yang Ada Termasuk Prosesnya Dari Initial State Menentukan Permasalahan Kemudian Mengenerate Konsep Atau Forms Bentuknya Kemudian Sampai Membuat Rancangan Skematik Sampai Di Ujungnya Final Jadi Urutan Dari Mendefinisikan Permasalahan Membuat Sampai Rancangan Itu Dikomunikasikan Itu Disebut Dengan Design Konsep Jadi Urutan Itu Pada Umumnya Dia Tidak Berjalan Linear Ada Cyclic Atau Siklis Seperti Itu Tapi Sangat Bergantung Dari Sifat Alamiah Dari Permasalahan Desain Ada Proyek-proyek Yang Tidak Kompleks Yang Akan Berjalan Linear Tapi Siklik Jadi Berulang Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Design Method Seperti Saya Sampaikan Tadi Design Method Itu Spesifik Yang Dimana Dia Memberi Input Kepada Setiap Tahapan Yang Ada Di Dalam Proses Merancang Yang Sayang Sekali Kalau Kita Berbicara Tentang Merancang Kalau Kita Bicara Tentang Metode Itu Selalu Yang Dikaitkan Itu Adalah Pada Proses Ideation Jadi Menggenerate Idea Membangkitkan Ide Konsep Atau Bentuk Atau Membuat Bentuk Homemaking Itu Metode Dihubungkan Dengan Itu Saja Padahal Sebagai Sebuah Kegiatan Setiap Aktivitas Itu Akan Membutuhkan Metode Seperti Itu Membutuhkan Teknik Dari Awal Sampai Akhir Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Metode Di Arsitektur Itu Mulai Dari Awal Kita Teknik Wawancara Dengan Sudah Bagian Dari Metode Merancang Untuk Memformulasikan Permasalahan Di Dalam Merancang Itu Ini Kalau Saya Coba Lebih Detail Di Sini Jadi Seperti Tadi Saya Sampaikan Metode Itu Ragamnya Banyak Dari Mulai Memformulasikan Permasalahan Perancangan Ini Ada Sampai Literatur Review Kita Lakukan Questionnaire Dan Sebagainya Ini Ada Kreatif Teknik Di Sini Kemudian Di Sini Untuk Mengevaluasi Seperti Itu Ada Tekniknya Semua Jadi Semuanya Memiliki Cara Untuk Melakukan Kebiasaan Kemudian Yang Menarik Lagi Yang Juga Bisa Digatakorikan Sebagai Teknik Di Dalam Merancang Itu Adalah Desain Thinking Ini Tidak Saya Sebut Tadi Kalau Kita Bicara Buku Desain Thinking Nanti Di Dalamnya Juga Menganggap Dia Sebagai Metode Karena Memang Dia Membuat Setup Tentang Mungkin Yang Sering Dikenal Ada Istilah Deduktif Induktif Seperti Itu Thinking Style Jadi Style Dari Berpikir Jadi Sekali Lagi Saya Sampaikan Bahwa Desain Approach Itu Berada Di Luar Yang Mendasari Membuat Setting Terhadap Proses Yang Ada Kemudian Proses Itu Di Uraikan Dipaparkan Rangkaian Ini Proses Ini Ragamnya Banyak Karena Saya Tidak Sedang Kuliah Ini Secara Detail Mungkin Tidak Saya Bicarakan Satu Kemudian Ada Desain Thinking Yang Dia Berjalan Searah Dengan Proses Yang Berbeda Menurut Tahapan Kemudian Ada Desain Method Yang Men-support Masing-masing Aktivitas Di Proses Merancang Itu Sendiri Ini Adalah Salah Satu Pola Siklis Tadi Yang Saya Sampaikan Ini Saya Ambil Dari Literatur Augustine Dan Coleman Seperti itu Ini Hampir Semua Proses Merancang Gambarannya Lebih kurang Seperti ini Dia Dia Punya Model Sendiri Mungkin Kalau Di Sini Saya Ambil Karena Kalau Saya Berbicara Dengan Asitek Mungkin Bicara Tentang Fasif Knowledge Jadi Dari Pengalaman Kemudian Bekal Dia Dulu Berpikir Analisis Dari Sekolah Kemudian Itu Digunakan Untuk Menganalisis Permasalahan Atau Isu Dalam Peranjang Nya Kemudian Berbekal Dari Exquisite Knowledge Dari Pengetahuan Yang Didapat Dari Belajar Dari Membaca Dan Sebagainya Dia Kemudian Mengambil Keputusan Untuk Membuat Sintesis Ini Mental Jadi Membuat Karya Ide Seperti Itu Kemudian Berlanjut Seperti Itu Dan Seterusnya Jadi Setiap Solusi Baru Akan Punya Isu Yang Baru Akan Menjadi Problem Yang Baru Dan Itu Arsitek Terus Menerus Dalam Proses Yang Hanya Waktu Yang Bisa Menghentikan Atau Kalau Tidak Duit Atau Arsitek Sudah Patah Semangat Sudah Berhenti Saja Itu Menjadi Stopping Rule Sebenarnya Stopping Rule Yang Utama Adalah Kriterianya Yang Sudah Disa Di Awal Baik Saya Akan Beranjak Tentang Pendekatan Dalam Perancangan Arsitektur Itu Tadi Saya Berbicara Bahwa Pendekatan Itu Ada Di Awal Itu Klasifikasi Atau Kategorinya Banyak Sekali Saya Tidak Mungkin Membuat Semacam Bagan Yang Existif Membicarakan Semuanya Ini Beberapa Saja Saya Rangkum Jadi Kalau Kita Dalam Kategori Tujuan Atau Hasil Pendekatan Itu Bisa Bicara Tentang Pragmatik Praktikal Atau Ideal Mungkin Sedara-sedara Kita Yang Menjadi Arsitek Langsung Bekerja Secara Profesional Seringkali Pendekatan Pragmatik Ini Yang Kita Kedepankan Jadi Bagaimana Klien Mengendaki Sesuatu Sudah Langsung Kita Respon Jadi Itu Tidak Terlalu Banyak Hal Lainnya Tidak Menjadi Persoalan Kaliliagi Ini Adalah Pilihan Atau Ideal Jadi Arsitek Pokoknya Saya Membuat Karya Yang Dari Sisi Saya Yang Paling Ideal Mau Dibangun Atau Enggak Menjadi Maha Enggak Bukan Usanya Itu Juga Menjadi Dalam Kita Dari Sisi Pelaku Atau Organisasi Banyak Ragamnya Jadi Kalau Kolaboratif Artinya Kita Bekerja Sama Di Dalam Tim Yang Tidak Hanya Yang Biasa Struktur MEP Ada Orang Interior Mungkin Ada Fasad Designer Itu Kolaboratif Dari Pelakunya Atau Kalau Kita Bicara Dari Usernya Misalkan Inclusif Partisipatif Atau Revolutionary Jadi Itu Akan Menentukan Prosesnya Yang Berbeda Beda Di Dalam Kita Bekerja Kemudian Dari Sisi Berpikir Merancang Atau Desain Thinking Ini Kita Kenal Ada Yang Logik Rasional Analisi Sintesis Evaluation Itu Di Dalam Proses Merancang Berpikir Merancang Itu Adalah Kerangka Kerjanya Atau Kreatif Atau Intuitif Atau Juristik Seperti Itu Itu Juga Bisa Jadi Kalau Kreatif Thinking Mungkin Kita Hanya Merenungkan Apa Yang Menjadi Masalah Nanti Tiba-tiba Waktu Kita Sedang Ngobrol Ide Keluar Lewat Kita Tangkap Seperti Orang Sakti Bisa Jadi Seperti Itu Atau Pola Lain Kalau Di Sekolah Sekolah Itu Ada Pattern Force Dan Concept Based Ini Dasarnya Sebenarnya Berpikir Merancang Atau Kita Melihat Permasalahan Merancang Jadi Permasalahan Merancang Itu Ada Yang Disebut Sebagai Permasalahan Yang Well Defined Artinya Cukup Jelas Bisa Dipahami Dengan Baik Ada Yang Ill Defined Atau Wicked Problem Semakin Kompleks Sebuah Proyek Itu Kenderung Permasalahannya Tidak Menjadi Apa Dengan Mudah Kita Pahami Di Awal Ia Menjadi Mudah Dipahami Setelah Kita Berproyek Nah Ini Ada Pendekatan Tentang Komoditi Simbolik Sistem Building Ini Clusternya Di Permasalahan Peranjaraan Kemudian Dari Content Atau Isinya Ini Ada Filsafat Ada Disiplin Ada Pengetahuan Dan Sistem Seperti Itu Tadi Kalau Kita Mempertanyakan Tentang Arsitektur Mungkin Level Filsafat Tadi Saya Bilang Apa Namanya Kalau Saya Karena Backgroundnya Di Building Science Saya Berbicara Tentang Apa Yang Dilakukan Oleh Seorang Perancang Alexander Sonis Itu Dia Menyebut Bahwa Arsitektur Yang Berhubungan Dengan Iklim Itu Atau Kondisi Di Satu Tempat Di Tropis Itu Seperti Statement Yang Dilakukan Oleh Des Proses Saya Ada Karena Saya Bersikir Kalau Beliau Menyebutnya Bukan Seperti Itu Saya Ada Karena Saya Berada Di Tempat Itu Jadi Kalau Saya Tidak Bisa Mewakili Tempat Itu Berarti Saya Tidak Ada Jadi Level Approach Itu Paling Hakiki Jadi Bicara Tentang Level Paling Dasar Dari Sebu Arsitektur Boleh Saja Di Disana Ada Etika Atau Disiplin Ekonomi Sosial Politik Budaya Psikologi Itu Dari Sisi Disiplin Atau Dari Sisi Sub Dari Disiplin Pengetahuannya Misalkan Perilaku Teknologi Perkotaan Bicara Tentang Sustainable Architecture Itu Dari Sisi Pengetahuan Atau Melihat Dari Sistem Tentang Mengabaikan Apa Yang Menjadi Pengikat Tapi Kita Melihat Komponen Komponen Dari Elemen Dari Desain Apakah Menjadi Bagian Bagian Atau Terluar Jadi Artinya Pendekatan Dalam Perancangan Sistem Ragamnya Banyak Tergantung Dari Kluster Apa Yang Kita Inginkan Itu Masih-masih Ada hubungannya Dengan Passion Kita Di Dalam Merancang Karena Seperti Tadi Saya Sebut Desain Filosofi Itu Ada Hubungannya Dengan Karakter Mungkin Orang Yang Religius Lebih Condong Memilih Tipe Yang Berbeda Dengan Orang-orang Yang Mungkin Lebih Katakan Berpikir Tentang Ekonomi Seperti Itu Akan Sangat Berbeda Sekali Dia Membuat Pilihan Jadi Artinya Apa Arsitektur Arsitek Itu Bisa Memasak Atau Merancang Karya Arsitekturnya Sesuai Dengan Subjektivitas Pilihan Approach Yang Dia Lakukan Atau Sebenarnya Approach Itu Ditimbulkan Karena Tugas Yang Diberikan Oleh Klien Yang Selanjutnya Saya Akan Berbicara Tentang Metode Dalam Perancangan Seperti Tadi Saya Sampaikan Di Dalam Merancang Itu Metodenya Tidak Hanya Ketika Kita Membuat Bentuk Seperti Itu Mungkin Ini Yang Perlu Saya Garis Bawah Karena Sering Kali Kalau Ngomong Metode Merancang Pasti Ngomong Tentang Membuat Bentuk Jadi Kalau Di Sini Mungkin Di Bagian Bawah Ini Bisa Dilihat Dalam Proses Merancang Itu Ada Dikotomi Yang Dibuat Oleh Pena Dan Parsal Ini Ada Disebut Problem Seeking Di Mana Kita Memformulasikan Permasalahan Perancangannya Itu Ada Metodenya Sendiri Ini Ada Di Buku Arktitektural Programming Atau Di Problem Seeking Itu Ada Urut-urutan Cara Kita Kalau Mau Mendefinisikan Permasalahan Brian Lawson Juga Punya Cara Sendiri Untuk Menstruktur Problem Itu Jadi Banyak Seperti Itu Ini Ada Hubungannya Dengan Problem Seeking Ada Problem Solving Jadi Merancang Sesuai Dengan Approach Yang Dilakukan Oleh Arsitek Lain Bisa Kita Jadikan Metode Ada Ada Menggunakan Model Menggunakan Tema Ada Apa Namanya Akademisi Yang Menyebut Kalau Paling Gampang Itu Merancang Langsung Buat Konsep Buat Rancangannya Tanpa Mikir Yang Lain Bisa Sangat Subieksif Atau Mapping Atau Bereksperimen Mencoba Yang Baru Kemudian Metode Lain Lagi Yang Basic Mungkin Yang Turunannya Dari Kreatifitas Sebenarnya Hampir Semua Tindakan Merancang Hubungannya Dengan Ideation Itu Ujungnya Itu Ada Di Kreatif Metod Brainstorming Scientific Removing Metablock Dan Morphological Chart Ini Kalau Kita Pelajari Satu-satu Sebenarnya Kalau Saya Bilang Sama Mahasiswa Sering Tidak Ada Orang Yang Kehabisan Ide Yang Ada Hanya Orang Yang Tidak Tahu Caranya Jadi Itu Yang Saya Selalu Tekankan Pada Mahasiswa Saya Kalau Saya Di Kampung Kemudian Ada Ini Yang Juga Terkenal Ada Pragmatik Ikonik Analogi Dan Kanonik Kemudian Ada Analogi Metafor Ada Essence Programmatik Dan Universal Mungkin Saya Tidak Akan Menjelaskan Satu-satu Jadi Kalau Nanti Kita Berdiskusi Gajah Lebih 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 Misalkan Tulisannya Pak Peter Jiro Yang Di Design Thinking Dia Juga Punya Istilah Tertentu Untuk Menyebutkan Metode Di Dalam Membuat Konsep Atau Bentuk Seperti Itu Ini Juga Dari Jormaka Juga Ada Buku Kecil Buku Minum Teh Mungkin Kalau Arsitek Arsitek Ini Muda Yang Mau Belajar Buku Minum Teh Mungkin Kari Jormaka Kalau Pak Antoni Andes Ini Mungkin Lebih Detail Dia Berbicara Tentang Teknik Merancang Sekali Lagi Yang Saya Bicarakan Di Sini Kalau Yang Dalam Kontrak Ini Adalah Yang Skop Ini Konsep Atau Form Generation Tadi Yang Di Bagian Awal Saya Bercerita Tentang Metode Yang Digunakan Pada Bagian Awal Dari Proses Merancang Ya Baik Sekarang Contoh Ini Saya Juga Tidak Banyak Melakukan Saya Hanya Ngambil Contoh Ini Tentunya Perlu Divalidasi Mengungkap Apa Yang Ada Di Pikiran Seorang Arsitek Itu Butuh Berkomunikasi Dengan Arsitek Nya Sendiri Oleh Sebab Itu Cara Saya Untuk Mencoba Mendefinisikan Apa Yang Menjadi Approach Atau Metode Dari Perancangnya Adalah Saya Mengambil Kutipan Kutipan Dari Ucapan Beliau Seorang Arsitek Untuk Melihat Apakah Itu Yang Menjadi Approach Atau Metodanya Tentunya Validasinya Saya Harus Mewandarai Untuk Tahu Apakah Betul Yang Mungkin Seperti Anda Semua Tahu Sebenarnya Arsitek Itu Tidak Beda Jauh Dengan Wanita Kalau Mengendarai Motor Seperti Itu Jadi Kalau Buyonannya Kan Kalau Ibu-ibu Mengendarai Motor Yang Tahu Hanya Ibu-ibu Itu Sama Tuhan Kalau Merancang Itu Sama Yang Bersangkutan Saja Yang Tahu Dengan Tuhan Jadi Kalau Kita Enggak Ngobrol Banyak Enggak Akan Tahu Ceritanya Seperti Apa Ini Saya Ambil Karya Toyo Itu Jadi Yang Saya Beri Warna Kuning Ini Adalah Konten Dari Pengetahuan Yang Beliau Ambil Mungkin Dari Literatur Yang Pernah Dibaca Tapi Yang Di Atas Ini Adalah Sikap Beliau Attitude Beliau Jadi Beliau Ketika Membuka Firma Baru Arsitekturnya Dia Berbicara Tentang Create People Oriented Development NCT Jadi Dia Berbicara Tentang Bagaimana Apa Namanya Sebuah Arsitektur Yang Memperhatikan Manusia Sebagai Penggunanya Jadi Dia Berbicara Tentang Human Nature Sebagai Goals Karena Mengapa Beliau Seperti Ini Ada Sebuah Statement Yang Beliau Sampaikan Bahwa Manusia Orang Itu Hidup Di Ground Jadi Dia Akan Lebih Tahu Tentang Hubungan Antara Dia Dengan Tanah Dia Familiar Jadi Kalau Dia Dibuat Seperti Itu Dia Akan Merasa Lebih Nyaman Karena Ini Desain Filosofinya Berbicara Tentang People Oriented Desain Atau Approach Yang Diambil Oleh Beliau Jadi Itu Yang Menjadikan Jadi Ini Salah Satu Karya Beliau Sendai Mediatek Seperti Itu Ini Juga Berbicara Tentang Bagaimana Perasaan Itu Bisa Dinikmati Ketika Lingkungan Itu Menjadi Bagian Di Dalam Rancangan Slide Ini Saya Membicarakan Tentang Sebuah Metode Jadi Tadi Bicara Approach Itu Tentang People Oriented Yang Dalam Hal Ini Juga Banyak Bicara Tentang Bagaimana Buat Orang Merata Nyaman Di Dalam Sebuah Arsitektur Dengan Menghubungkan Dengan Lingkuhannya Jadi Dia Membayangkan Arsitekturnya Itu Seperti Pepohonan Yang Di Dalam Hutan Oleh Sebab Itu Di Dalam Ini Dia Akan Berbicara Tentang Metafor Seperti Itu Jadi Di Sini Karyanya Itu Kontennya Itu Dilandasi Dari Neja Sehingga Dia Membuat Kolom Kolom Yang Berbentuk Seperti Rangkaian Cabang Cabang Dari Tanaman Bangunannya Pun Hanya F Saja Jadi Lantai Saja Sehingga Kelihatan Hubungan Luar Dalam Jadi Ini Menjadi Tidak Berbeda Luar Dalam Kemudian Yang Berikutnya Ini Karyanya Mas Anza Ya Seperti Itu Saya Coba Lihat Kutipan Yang Beliau Sampaikan Jadi Beliau Berpikir Dan Meyakin Bahwa Indonesia Itu Punya Modal Yang Sangat Luar Biasa Yang Dalam Hubungannya Dengan Sumber Daya Alam Sehingga Beliau Berpikiran Harusnya Arsitek Memakai Itu Daripada Kita Menginport Seperti Sehingga Dalam Merancang Karena Approach Seperti Itu Yang Ada Di Dalam Perpikiran Beliau Berusaha Untuk Menyatukan Rancangan Terhadap Bahan-Bahan Yang Ada Di Sekitarnya Tapi Yang Menarik Dari Andra Martin Selain Beliau Punya Pemikiran Ini Beliau Punya Pemikiran Di Bawah Ini Yang Berbicara Dengan Sedikit Tentang Hal 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 Bersifat Ambigu Hal Seperti Ini Yang Membuat Menarik Itu Akhirnya Menjadi Konten Dari Approach Jadi Seseorang Ini Yang Sifat Subjektif Beliau Lebih Nyaman Dengan Mengambil Pola Seperti Sehingga Ini Salah Satu Contoh Yang Saya Ambil Karya Tentang Rumah Sekali Lagi Sangat Memperhatikan Lingkungan Yang Ada Berusaha Tidak Menghilangkan Apa Yang Ada Tapi Kalau Dilihat Di Sini Proses Proses Tadi Yang Tentang Ambiguity Itu Akan Mungkin Nampak Di Misalkan Ini Harusnya Tanaman Ini Kan Ada Di Atas Tapi Bawahnya Juga Kelihatan Jadi Hal-hal Seperti Ini Dimainkan Di Bagian Bagian Lain Di Bangunan Jadi Disini Juga Maka Metafor Kalau Kita Ngomong Karena Rumah Ini Itu Dibangun As if Kata Ini Menunjukkan Metafor Seakan-akan Seperti Apa Namanya Rumah Panggung Seperti Jadi Metafor Kolom-kolomnya Dibuat Seperti Rounded Seperti Tanaman Pohon Sekali Lagi Kita Dari Ungkapan Ungkapan Ini Sebenarnya Tau Metode Yang Sedang Digunakan Ya Ini Kasus Yang terakhir Saya Ambil Ini Menarik Saya Ambil Karena Ini Cukup Mendasar Jadi Jadi Garga Ingalls Ini Cukup Mendasar Dalam Berfikirnya Jadi Dia Punya Sebutan Ini Ada Hedonistik Sustainability Atau Pragmatik Utopianism Yang Menarik Itu Yang Menjadi Mendasar Dalam Permikiran Beliau Jadi Beliau Punya Pemikiran Seharusnya Merancang Itu Akan Berada Di Tengah Tengah Pragmatik Utopianism Itu Bicara Tentang Antara Pragmatik Approach Dan Ideal Ada Di Tengah Tengah Jadi Ini Menarik Jadi Istilahnya Kalau Beliau Disebut Yasmin Dikasih Kerjaan Apa Diterima Tapi Nanti Dipikirkan Bagaimana Faktor Faktor Itu Tidak Menjadi Konflik Tanpa Mengorbankan Satu Sama Lain Tapi Membuat Semuanya Senang Istilah Ini Mungkin Bukan Contoh Yang Begitu Menonjol Dari Karya Beliau Tentang Pemikirannya Tadi Mungkin Kalau Anda Pernah Lihat Beliau Membuat Tempat Pembakarannya Sampai Di mana Di atasnya Bisa Ada Lapangan Bola Dua Hal Yang Sebenarnya Harusnya Tidak Pernah Disatukan Tapi Di satu Sisi Kalau Membangun Seperti Itu Lapangan Bolanya Hilang Masyarakatnya Menjadi Tidak Tenang Tapi Kalau Tempat Pembakarannya Dihapus Nanti Sistem Servis Kotanya Hilang Masyarakatnya Senang Tapi Tidak Menjadi Berimak Mengapa Tidak Dua-duanya Diakomodasi Seperti Ini Salah Satu Contoh Apartemen Yang Juga Berbicara Dari Sisi Pragmatif Tapi Juga Ada Hal Yang Berbicara Tentang Idea Yang Tidak Seperti Bangunan Yang Di Sekitarnya Ini Menggunakan Diagram Sebagai Metode Saya Kira Itu Dari Saya Jadi Ini Sedikit Katatan Akhir Apakah Merasa Tidak Butuh Seperti Itu Kalau Saya Pasti Butuh Karena Itu Meningkatkan Kualitas Kita Dalam Berhasil Sektor Masih Perlu Dirahasiakan Kayaknya Tidak Kalau Perlu Dibagi Bagikan Saja Karena Itu Menjadi Titik Balik Kita Untuk Menjadi Individu Yang Kreatif Kalau Membagikan Kan Kita Selalu Berbicara Bagaimana Buat Yang Baru Masih Tidak Tahu Caranya Tadi Banyak Jadi Rentetan Atau List Tentang Metode Dan Approach Itu Sangat Banyak Semakin Banyak Kita Kuasai Semakin Menjadi Kreatif Seperti Catatan Saya Terakhir Tadi Bukan Tidak Ada Ide Bukan Ide Yang Habis Tapi Yang Tidak Ada Itu Karena Kita Tidak Tahu Caranya Kalau Tidak Tahu Caranya Baik Terima kasih Saya Kira Itu Saja Ada Mungkin Kalau Berdiskusi Lebih Baik Terima kasih Luar biasa Pak Ngurah Saya Jadi Merasa Tidak Punya Ilmu Sekarang Ketika Dengar Pak Ngurah Lagi Luar biasa Pak Tadi Ya Awal Banget Sangat Menggepuk Ketika Akhirnya Kita Akan Belajar Filosofi Lagi Memang Hal Yang Tidak Bisa Dihindari Tapi Mungkin Kalau Tidak Secara Langsung Bisa Ngelihat Skillnya Harus Matang Dulu Jadi Ketika Kita Sudah Belajar Membicarakan Filosofi Berarti Skillnya Sudah Matang Mas Dev Gimana Mas Tadi Kita Udah Mendengarkan Pak Ngurah Dan Sepertinya Teman-teman Belum Hang Atau Belum Panas Ya Apa Karena Agak Hujan Jadi Mungkin Belum Ada Yang Mau Bertanya Mungkin Dipancing Dengan Hadiah Gak Ada Dia Mas Tata Gini Pak Saya Juga Ada Semacam Kebingungan Bukan Kebingungan Apakah Sebuah Approach Ataupun Metode Ini Kan Kalau Saya Melihat Ketika Seseorang Mendokumentasikan Ini Berarti Arahnya Kependokumentasian Metode Jadi Orang Bisa Membaca Apa Yang Kita Lakukan Apakah Ini Selalu Seperti Itu Maksudnya Gini Ketika Proses Arsitektural Design Method Itu Atau Sorry Approach Ya Approach Bisa Dijabarkan Kadang-kadang Kita Mungkin Kalau Bisa Dibilang Black Box Jadi Langsung Jadi Ujuk Ujuk Padahal Sebenarnya Sudah Ada Proses Ketika Kita Teamwork Itu Kan Agak Kesulitan Apakah Kita Harus Mendokumentasikan Itu Atau Nanti Setelah Final Final Desainnya Udah Jadi Baru Kita Keluarkan Pendokumentasian Metode Tadi Atau Approach Tadi Ya Pak Ngurah Mungkin Saya Dicerahkan Sedikit Ya Jadi Pada Prinsipnya Ada Beberapa Hal Sebenarnya Mempengaruhi Mengapa Kita Perlu Mendokumentasikan Apa Yang Cara Kita Di Dalam Rancang Baik Approach Maupun Metodenya Satu Kalau Kita Berbicara Dalam Rancangan Yang Kompleks Seperti Itu Kita Tidak Akan Bisa Mengevaluasi Dengan Cepat Apa Yang Menjadi Error Atau Mungkin Yang Tidak Sempat Kita Pikirkan Karena Kita Tidak Membuatnya Dalam Proses Yang Jelas Artinya Apa Nanti Peluang Untuk Rancangan Itu Gagal Punya Kesalahan Di Banyak Menjadi Semakin Betar Kalau Dia Tidak Dijatarkan Kemudian Yang Kedua Tadi Mas Ada Sudah Menyinggung Adalah Tentang Komunikasi Jadi Ada Satu Buku Menarik Tentang Konsep Dimana Konsep Itu Adalah Sebenarnya Media Berkomunikasi Antara Orang Orang Yang Terlibat Di Dalam Merancang Jadi Kalau Kita Tahu Prosesnya Kita Nanti Akan Mudah Berbicara Dengan Pihak Pihak Lain Di Dalam Pekerjaan Kita Khususnya Kalau Proyek Yang Kita Kerjakan Itu Proyek Dalam Skala Besar Dengan Tingkat Kompetitas Yang Relatif Tinggi Ata Tinggi Karena Pada Prinsipnya Kalau Proyeknya Sederhana Itu Memang Tidak Perlu Dibicarakan Karena Dia Sendiri Yang Melakukan Itu Semua Karena Sekali Lagi Tidak Terlalu Kompleks Tidak Menyutuhkan Banyak Hal Untuk Di Pertimbangkan Tapi Sekali Lagi Itu Juga Menjadi Perhatian Kalau Kita Tidak Mendokumentasikan Adalah Kalau Nanti Ada Yang Terlewat Kita Tidak Pernah Tahu Kalau Pengalaman Saya Merancang Jadi Ketika Dibangun Nanti Baru Itu Tidak Kepikiran Itu Kok Salah Gitu Pak Gimana Kalau Dibobol Lagi Jadi Kemampuan Kita Tidak Menjelentrehkan Metode Dan Menyulitkan Kita Sendiri Dan Yang Terakhir Adalah Tidak Membuat Orang Lain Dapat Belajar Akan Keberhasilan Kita Kecuali Kalau Kita Memang Penyimpan Rahasia Tidak Ingin Orang Lain Berbahagia Kayak Gitu Tidak Apa Apa Saya Kira Itu Tidak Ngomong Ngomong Pak Ngurah Sebenarnya Metode Ada yang Salah Tidak Ketika Kita Melakukan Cyclic Proses Ataupun Iteration Tidak Tidak Gagal Terus Gol Yang Kita Harapkan Tidak Pernah Ketemu Dan Akhirnya Metode Itu Salah Jadi Ganti Metode Misalnya Misalnya Tadi Kita Melakukannya Secara Pragmatis Tapi Akhirnya Kita Merubah Jadi Simbolik Atau Yang Lain Apakah Terjadi Pak Sesuai Konteks Misalnya Sebenarnya Sebenarnya Hal Seperti Itu Terjadi Karena Kekurang Kritisan Kita Dalam Menyitikapi Permasalahan Perancangan Itu Sendiri Artinya Kita Kurang Melakukan Misalkan Riset Ini Metode Di awal Sebelum Kita Sampai Pada Membuat Karya Membuat Idenya Jadi Kalau Kita Tidak Cukup Punya Metode Untuk Menggali Informasi Membuat Analisis Analisis Di awal Itu Nanti Langkah Selanjutnya Seringkali Menjadi Tidak Seperti Tadi Misalkan Ini Persoalan Ini Apakah Cukup Diselesaikan Dengan Pragmatis Kalau Kita Dibuat Merancang Hal-hal Yang Sifatnya Simbolik Seperti Tidak Tentunya Di awal Kita Menjadi Persoalan Sekarang Apakah Asit Punya Cukup Pengetahuan Tentang Itu Sehingga Dia Tahu Jalurnya Mana Yang Harus Ditempuh Biasanya Pengetahuan Itulah Yang Tidak Banyak Dimiliki Artinya Apapun Dia Rancang Nanti Minumnya Tetap Makan Gak Boleh Saya Sebut Itu Lagi Yang Di Seumur Hidup Dia Akan Merancang Dengan Pola Yang Sama Itu Yang Saya Sebut Nanti Declining Jadi Goreng Apa Saja Hasil Itu Saja Jadi Artinya Apa Terletak Pada Kekritisan Sama Pengetahuan Yang Kita Miliki Sehingga Kita Mudah Berorientasi Terima kasih Pak Ngura Mas Dev Kira-kira Ini Pernanya Belum ada yang bertanya Jadi Monggo Teman-teman Yang Ingin diskusi Gak perlu bertanya Ataupun Tidak sependapat Juga boleh Bisa Raise hand Dan Nanti Hadiannya Akan dikirimkan Sorry Gak ada ya Silahkan Untuk Untuk Apa Raise hand Jika ingin Berdiskusi Dengan Pak Ngura Mumpung ada Ada masternya Disini Monggo Ini Disini Saya lihat Ada Mas Andirama Ada mas Devri Oke mas Ini Kayaknya Ada yang Nanya Ada di Chat Chatroom Oke Mungkin Kayaknya Mas Arya Bisa Bisa Langsung aja Kali ya Ngobrol mas Dev Ya po Boleh Silahkan Mas Arya Bisa Langsung Berdialog Dinyalakan Mikrofon Dan Videonya Jika berkenan Mas Arya Mas Arya Ya Selamat malam 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 Ya maaf Mengganggu Mohon izin pertanyaan Pak Ngura Saya Alumni TS Ters Munggo Monggo mas Halo Ya gini Langsung Ini sudah Ya Pertanyaan Mungkin Umum ya Mungkin Sudah Banyak Mungkin senior Yang lebih Paham ya Mungkin Barangkali bisa Ya saya Namanya juga Masih Belajar ya Masih Saya butuh Ilmu Walaupun ini Mungkin Pertanyaan Sebetulnya Mungkin Seringkali Ditanyai Masih Tapi saya Ingin Ya mengulangi Lagi Barangkali Untuk Menguatkan Istilahnya Menguatkan Ilmu Jadi gini Gampangannya Kan ada Ini lebih Kestudu di kasus Pak Ngura Jadi misalnya Agak spesifik Misalnya Metode Apa sih Yang mungkin Pak Ngura Mungkin Berdasarkan Pengalaman Atau dari Beberapa Rekan-rekan Arsitek Menghadapi Klien yang Misalnya Minta Bisanya Itu yang Mahal Tanda kutip Artinya Bisanya Rumit Butuh Intinya Ya Mahal Mahal Dalam arti Bisa rumit Ide Butuh Butuh Apa ya Lebih ke Susah Intinya Gitu Tapi Bisanya Butuh Cepat Dan Dan Biayanya Pengennya Murah Nah Gitu Gimana Itu saja Terima Makasih Langsung Pak Langsung Ya Terima Kasih Ya Memang Ini Apa namanya Pernanyaannya Selalu menarik Siapapun Jadi Arsitek Seperti Itu Kalau Kepingin Apa namanya Karya Yang Baik Ya Harganya Harus Mahal Bangunannya Seperti Itu Sering Ada Asosiasi Seperti Tapi Ketika Melihat Satu Pendekatan Atau Metode Tertentu Sepertinya Kita Tidak Akan Bisa Mengambil Keputusan Seperti Yang Saya Kebutkan Itu Karena Kita Tahu Ya Bahwa Kualitas Seperti Sebuah Arsitektur Itu Tidak Hanya Ditentukan Oleh Satu Itu Proses Konstruksi Yang Mahal Ya Atau Bahan-Bahan Yang Mahal Ya Seperti Itu Mungkin Kalau Di Arsitektur Yang Paling Dekat Artinya Kualitas Itu Bisa Diambil Dengan Bagaimana Kita Mendorong Sebuah Pendekatan Untuk Memanfaatkan Misalkan Material-material Yang Tidak Mahal Menjadi Material Berkualitas Artinya Kita Yang Mencoba Untuk Memberikan Kualitas Terhadap Benda-benda Yang Ada Contohnya Misalnya Kalau Kita Menggunakan Saya Lupa Apapun Tato Hed Itu Karyanya Andra Mastin Kolab Sepertinya Pak Seperti Itu Jadi Kalau Kita Bicara Misalkan Itu Akan Menjadi Trendsetter Kita Menggunakan Bahan-bahan Apa Namanya Yang Sudah Pernah Dipakai Seperti Itu Dan Kita Membuat Apa Namanya Satu Image Baru Bahwa Bahan-bahan Seperti Itu Kalau Disusun Dengan Komposisi Tentu Menjadi Kualitas 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 Asitektur Yang Berbeda Dari Yang Sebelumnya Dari Sana Yang Kita Lihat Jadi Ideanya Itu Yang Membuat Mahal Bukan Bahannya Seperti Itu Bukan Proses Konstruksinya Mungkin Proses Konstruksinya Tidak Perlu Sistem Yang Khusus Untuk Sampai Jadi Artinya Apa Itu Lebih Kepada Kita Mendekati Apakah Dari Sisi Filosofis Jadi Asitektur Itu Hadir Karena Apa Kalau Kita Ngomong Dari Bambu Jadi Kalau Asitektur Itu Bisa Merepresentasi Alam Berarti Dia Punya Kualitas Tinggi Itu Yang Menyebabkan Dia Kemudian Punya Kualitas Seperti Itu Dari Level Filosofis Diambil Bisa Atau Kita Bicara Dari Sisi Environmental Seperti Tadi Jadi Kalau Kita Bisa Memanfaatkan Bahan Secara Recycle Kualitas Dari Arsitektur Yang Dibuat Pun Punya Apa Punya Nilai Bahwa Dia Punya Awareness Terhadap Lingkungannya Jadi Dia Diapresiasi Dari Sisi Seperti Itu Dia Bermakna Untuk Kehidupan Di Sekitarnya Itu Ide Menambah Kualitas Tadi Jadi Artinya Kita Menggunakan Bahan Bahan Berkas Menjadi Arsitektur Yang Lebih Baik Artinya Sekali Lagi Kalau Bicara Tentang Arsitektur Yang Bisa Murah Tapi Itu Letaknya Pada Bagaimana Kita Mampu Mengcari Ide Untuk Arsitektur Itu Sehingga Punya Kualitas Dan Ini Dibutuhkan Pengetahuan Yang Baik Dari Sisi Konten Pengetahuan Maupun Dari Sisi Metodenya Saya Kira Itu Mas Arya Ya Siap Ya Kayaknya Kita Ada Satu Mention Mas Mas Defri Ada Satu Person Yang Satu Personal Yang Cukup Cukup Intense Untuk Mengikuti Acara Sinaumane Siapa Mas Defri Ini Kalau Saya Lihat Partisipan Ini Ada Mbak Deza Lina Ini Teman-teman Perlu Tahu Karena Saya Gak Tahu Nama Mbak Deza Lina Atau Diana Atau Paramita Ini Cukup Rutin Mengikuti Sinaumane Tapi Yang Menarik Bukan Hanya Yang Ikuti Tapi Dia Selalu Membuat Catatan Ini Kami Melihat Dari Sekian Edisi Kemudian Sebenarnya Ingin Mendengar Komentar Atau Tanggapan Kalau Bersedia Monggo Monggo Mbak Deza Lina Kita Panggil Kedepan Karena Kami Cukup Terpukau Dengan Catatannya Mungkin Akan Menjadi Malah Lebih Baik Daripada Catatan Kami Sendiri Kayaknya Mas Devery Halo Mbak Terima kasih Mungkin ada Komentar Tanggapan Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk ya Suara saya Masuk Masuk Sebenarnya Kalau misalnya Disuruh komentar Kalau Saya sendiri Kalau Untuk Yang Desain Metode Saya juga Baru Belajar Jadi Disini Saya Berusaha Mahamin Dulu Sebenarnya Terus Terus Yang Saya Perhatikan Tadi Sebenarnya Saya Masih Ada Kebingungan Antara Apa ya Bagaimana Saya Menerapkan Desain Metode Ini Ke Setiap Study case Yang Saya Temui Di Lapangan Seperti Itu Terus Kadang Di Konsep Seperti Apa Di Ide Kita Seperti Apa Tapi Klien Meminta Hal yang Berbeda Jadi Disitu Ada Semacam Apa ya Bukan Perdebatan Sih Lebih Ke Perbedaan Pendapat Nah Ketika Keinginan Si Perancang Dan Klien Ini Bertemu Akhirnya Kalau menurut Saya Lebih Ke Metodenya Jadi Buyar Saya Bingungnya Di Situ Sebenarnya Itu Sebenarnya Pertanyaan Yang Saya Tanyakan Untuk Mungkin Didiskusikan Sama Forum Di sini Seperti itu dulu Terima kasih Mbak Deza Ini Domisi Di mana ya Saya Malang Siap Malang Terima kasih Kesempatannya Terima kasih Terima kasih Mbak Deza Monggo Pak Pangurah Bisa Disepuh ya Disepuh dulu Pertanyaannya Biar Mbak Mbak Deza Kalau Saya Mengalami Ataupun Membaca Literatur Yang Yang mungkin Perlu saya Garis Bawai Pertama Itu memang Tidak ada Satu metodepun Yang bisa Artinya Menyelesaikan Setiap Persoalan Merancang Kita itu Dengan Baik Atau Sempurna Ya Seperti itu Juga Tidak ada Satu model Pun yang Mungkin Bisa Memberi Kejawaban Terhadap Permasalahan Yang ada Sehingga Artinya Apa Yaitu Kreativitas Kita Kemudian Mulai Mengkombinasikan Satu bagian Dengan Bagian Lain Dan Bisa Jadi Kita Berulang Lagi Artinya Back to Square One Memulai Lagi Dari Awal Untuk Kemudian Pendekatan Mana Atau Metode Mana Tapi Kalau Kita Di Lapangan Memang Memberikan Contoh Karyanya B.I.G Itu Banyak Persoalan Misalkan Dia Diminta Membuat Social Housing Kayak Rusun Seperti itu Tapi Pada Saat Yang Sama Seperti tadi Contoh Saya Sebuah Kota Itu Akan Kehilangan Lahannya Banyak Untuk Bisa Mengakomodasi Banyak Hal Kliennya Minta Membuat Rumah Banyak Tapi Lahan Untuk Misalkan Berolahraga Untuk Sosial Itu Hilang Makanya Dia Sebut Yes Is More Oke Aku Buatkan Kamu Rusun Blok Rusun Tapi Padahal Saat Yang Sama Di Rusun Yang Bisa Menampung Banyak Orang Itu Pun Saya Bisa Memberikan Kamu Orang Untuk Berkegiatan Membuat Public Space Artinya Apa Kita Sebagai Arsitek Harus Bisa Mencoba Menganalisis Apa Hal Yang Mendasar Dari Apa Yang Diminta Klien Itu Yang Tadi Saya Bilang Itu Turun Ke Proses Yang Berpikir Lebih Filosofis Terhadap Permasalahan Desain Karena Kalau Pragmatik Saja Kita Pikirkan Mungkin Kita Akan Cenderung Membuat Rusun Saja Karena Permintanya Seperti Itu Sudah Saya Tidak Bisa Buat Yang Lain Atau Bahkan Usun Yang Murah Yang Murah Beneran Kita Buat Tapi Tidak Ada Edit Value Yang Kita Berikan Jadi Umumnya Kalau Kita Di Proyek Proyek Itu Langsung Bersikir Pragmatis Itu Condong Kemudian Edit Valuenya Tidak Banyak Kita Berikan Kepada Bancangan Tapi Kalau Kita Mengajak Apa Namanya Kepala Kita Untuk Bersikir Lebih Jauh Kita Akan Bisa Mendapatkan Edit Jadi Pertentangannya Pasti Ada Seperti Itu Juga Bukan Persoalan Yang Straight Forward Misalkan Aku Bikin Lapangan Terus Itu Tidak Itu Dengan Perhitungan Dengan Pengalaman Akhirnya Sampai Pada Kesimpulan Itu Bisa Saya Lakukan Jadi Ada Proses Pendaluan Yang Harus Dilakukan Jadi Enggak Datang Langsung Membuat Walaupun Itu Kadang Tidak Realistis Di Proyek Tertentu Mbak Desa Karena Proyeknya Baru Datang Hari Ini Besok Sudah Harus Berapa Hari Lagi Jadi Seperti Itu Menjadi Tidak Begitu Terdefinisikan Dengan Baik Akhirnya Kita Memberi Intervensi Pun Menjadi Tidak Baik Konfliknya Akan Muncul Lebih Banyak Saya Kira Seperti Itu Jawaban Saya Kalau Ada Yang Merasa Belum Pas Silahkan Ditanyakan Saja Gimana Mbak Desa Cukup ya Hilang Suaranya Sementara Cukup Dulu Nanti Kalau Misalnya Jangan Jangan Lupa Catat Dari Acara Ini Nanti Diminta Mas Devri Oke Saya lanjut Lumayan Menghangat Pertanyaan Pertanyaan Sudah Mulai Bermunculan Ini Dari Koleganya Pak Antaryama Sepertinya Pak Buya Seriap Sari Sari Menulis Setiap Arsitek Memiliki Karakter Inovasi Desain Yang Spesifik Dan Inovasi Tersebut Mengalami Pengulangan Yang Menjadi Habit Desain Yang Dihasilkan Memiliki Transformasi Bentuk Yang Sama Namun Memiliki Konsep Yang Berbeda Proses Desain Dari Bentuk Kemudian Berpikir Terbalik Konsep Bagaimana Menurut Pak Ngurah Saya Menggaris Bawahi Yang Belakang Itu Yang Intinya Yang Penting Jadi Dari Bentuk Kembali Konsep Saya Kira Seperti Tadi Saya Sampaikan Bahwa Sebenarnya Proses Desain Itu Adalah Proses Yang Sangat Kompleks Yang Tidak Straight Forward Karena Yang Pertama Penyebabnya Itu Problemnya Tidak Terdefinisi Dengan Baik Sehingga Ketika Kita Melakukan Sebuah Proses Merancang Seperti Itu Kita Satu Digait Oleh Kebiasaan Kita Bagaimana Ditanyakan Oleh Bu Yang Kemudian Kedua Kita Mencoba Membuat Konsep Yang Berbeda Tapi Ujungnya Sama Seperti Tadi Kalau Kita Punyanya Satu Metode Walaupun Ceritanya Beda Nanti Ujungnya Pasti Sama Misalnya Kalau Kita Kebiasaan Membuat Asitektur Dengan Bertransformasi Melakukan Modifikasi Formal Seperti Itu Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Approach Nanti Kalau Kita Menyelesaikan Dengan Teknik Yang Sama Ujung Ujung Tidak Jauh Berbeda Dengan Itu Jadi Artinya Apa Itu Sangat Mungkin Kita Nanti Bisa Balik Kembali Karena Kalau Saya Mencoba Memahami Pertanyaan Kan Inginnya Kalau Kita Punya Metode Yang Berbeda Nanti Yang Dihasilkan Juga Berbeda Tapi Kalau Saya Coba Pahami Dari Pertanyaannya Ini Ini Karena Metode Yang Diambil Sama Tapi Ide Yang Diberikan Berbeda Beda Seperti Itu Jadi Ada Kemiripan Satu Dengan Lainnya Mungkin Kalau Kita Lihat Karyanya Siapa Frank Lloyd Wright Karyanya Siapa Namanya Mungkin Siapa Namanya Arsitek Kaleng Kita Siapa Namanya Itu Arsitek Yang mana Pak Arsitek Kaleng Kita Dari Amerika Saya Enggak Berani Nyebut Pak Mas Devery Mungkin Enggak Enggiri Pak Artinya Apa Saja Beliau Ujungnya Seperti Itu Karena Mungkin Dalam Metode Merancangnya Sama Dengan Cerita Yang Berbeda Dia Sama Karena Basisnya Mungkin Sekelas Jadi Dia Membuat Seperti Pak Hatan Atau Apapun Yang Dia Pikirkan Nanti Ujungnya Juga Akan Lari Ketan Berikutnya Pak Dari Wulan Beliau Ini Mahasiswa Baru Dapat Metode Desain Semester Depan Loh Ternyata Dia Sudah Ikut Duluan Nanti Buat Nambah Ilmu Tadi Sudah Dijelaskan Berapa Jenis Metode Yang Bisa Digenakan Bagaimana Memilih Metode Yang Tepat Kayaknya Diulang Lagi Pertanyaannya Si Ya Pak Ngurah Monggo Ya Yang Yang pertama Selalu Kita Memilih Metode Yang Tepat Itu Seperti Tadi Di dalam Kita mulai Dari Pendekatannya Kemudian Lihat Katagorinya Mungkin Respon Kita Terhadap Brief Yang Awal Itu Akan Menentukan Sebenarnya Kita Mau Memilih Arah Yang Mana Seperti Itu Apa Cukup Diserahkan Tadi Dari Sisi Apa Tujuan Dari Proyeknya Apakah Pragmatik Ataupun Ideal Atau Ini Bicara Tentang Konsep Berpikirnya Atau Kita Berbicara Dari Permasalahannya Kalau Kita Mampu Mengidentifikasi Itu Di awal Kita Akan Lebih Mudah Nanti Membuat Pilihan Pilihan Jadi Setiap Setiap Proyek Itu Punya Karakteristik Mungkin Saya Beri Contoh Kalau Yang Tadi Permasalahan Desain Yang Cukup Jelas Itu Di Dalam Bukunya Tom Hit Desebutkan Sebagai Commodity Building Dimana Constrain Dan Segalanya Itu Jelas Sehingga Pada Waktu Itu Dia Akan Memilih Pola Bersikir Seperti Itu Di Dalam Merancang Tapi Ketika Dia Mulai Beberapa Bagian Misalkan Simbolik Seperti Itu Dia Akan Memilih Faktor Yang Kedua Atau Kalau Kita Memang Dihadapkan Pada Permasalahan Atau Proyek Yang Belum Kita Ketahui Sama Sekali Kita Akan Berangkat Ke Sistem Building Karena Organisasi Di Dalam Proses Merancang Lebih Kompleks Untuk Bisa Kita Mendefinisikan Dengan Baik Permasalahan Permasalahan Perancang Seperti Itu Kalau Kita Mampu Mengidentifikasi Itu Pertama Nanti Kita Akan Lebih Mudah Memilih Proses Dan Memunjukkan Seperti Efisien Sera Sekarang Setelah Pasca Oh Apakah Sustainable Itu Sesuai Dengan Pandemik Mungkin Gitu Ya Setelah Pasca Pandemik Belum Pasca Ini Masih Pandemik Ini Sekarang Mungkin Bisa Dialaborate Aja Apakah Metode Pendekatan Perancangan Sustainable Sangat Efisien Di Era Mungkin Setelah Pasca Pandemik Jadi setelah Pasca Ini Agak Membingungkan Apakah Saat ini Kalau memang Setelah Pasca Artinya Apa Sustainable Diti Bicara Tentang Keberlangsungan Dan Keseimbangan Dari Tri Partinya Antara Lingkungan Kosial Dan Ekonomik Seperti Itu Jadi Kalau Kita Bicara Mungkin Isu Seperti Itu Walaupun Pandemik Masih Tetap Sama Ya Walaupun Setelah Pandemik Juga Akan Sama Artinya Apa Dia Masih Sangat Relevan Kalau Kita Sekarang Bicara tentang Climate Change Masih Menjadi Isu Yang Sentral Di Dalam Arsitektur Seperti Jadi Jadi Masih Relevan Ya Di Tentang Kesehatan Juga Karena Bicara Transisi Sosial Dari Arsitektur Kesehatan Kemasyarakat Dan Sebagainya Juga Jadi Faktor Yang Bisa Di Pertimbangan Sebagai Hal Yang Relevan Baik Sekarang Masa Pandemik Walaupun Setelah Pandemik Berikutnya Dari Andi Rahman Saya Rasa Cukup Tadi Mas Saifudin Ya Mudah-mudahan Bisa Menjawab Kadang Andi Rahman Kadang dalam Rancang Kita menggunakan Rasa Bagaimana Pandangan Pak Ngura Dengan hal ini Oh itu Kayaknya Bisa di Dari bagian Dari Pak Ngura Banyak sekali sih Materi tadi Pak Mungkin bisa diperjelas Di bagian ini Ya Mas Andi Rahman Kalau Rasa ya Arsitektur Yang menggunakan Rasa itu Paradigma Di dalam berpikir Merancangnya itu Memposisikan Dalam Klaster Fenomenologi Artinya Bagaimana Seseorang Bisa mengalami Objeknya Arsitekturnya Jika Arsitek Menggunakan Approach ini Experiential Arsitektual Seperti itu Ya nanti Akan Apa namanya Memposisikan Di dalam Rancang Untuk bisa Menghadirkan Sesuatu Yang bisa Dialami Dari sisi Sensori Seseorang Orang itu Oleh Penggunanya Jadi Rasa yang Dianggap Ini adalah Rasa dari Arsiteknya Juga bisa Rasa yang Akan dirasakan Oleh Penggunanya Tapi Bisa jadi Rasa yang Ditulis Mas Andi Rahman Itu Rasa yang Sifatnya Subjektif Seperti itu Jadi Dia pada Prinsipnya Mungkin Enggak Begitu Memperhatikan Bagaimana Orang Bisa Merasakan Apa namanya Arsitektur Yang dia Buat Tapi Dia menggunakan Seluruh Komponen Sensorinya Untuk Bisa Memahami Arsitektur Yang dia Buat Seperti itu Jadi Ada Dua Kutub Yang Dibicarakan Saya Kurang Tahu Mas Andi Rahman Yang Yang Ditanyakan Itu Apakah Di sisi Dia Subjektif Seperti Seorang Keniman Apakah Dalam Pendekatan Berpikir Tentang Experiential Architecture Dimana Arsitektur Itu Dipahami Akan Lebih Bermakna Atau Punya Arti Kalau Dia Memang Bisa Dialami Oleh Seseorang Ya Jadi Itu Saya Kira Jawabannya Semoga Ini Ya Menjawab Mas Andi Mas Dev Ya Udah Boleh Boleh Ini Bro Nggak Boleh Ya Sebenarnya Jangan Satu Arah Ya Belum Tentu Benar Pak Ngurah Saya Tertarik Untuk Agak Balik Ke Apa Namun Itu Apa Tadi Yang Diangkat Pak Ngurah Analogi Tentang Apa Asetek Dan Chef Itu Sepertinya Menarik Dan Memang Seringkali Terbahas Juga Dalam Arti Chef Itu Kan Juga Bukan Seorang Apa Ya Kalau Bisa Kita Bicara Definisinya Juru Masak Iya Tapi Dia Bukan Orang Yang Melaksanakan Sebuah Proses Memasak Tertentu Yang Dimandatkan Ke Dia Tapi Dia Punya Kuasa Untuk Mengatik Bagaimana Masakan Itu Dibuat Bagaimana Masakan Itu Disajikan Bagaimana Masakan Itu Kemudian Punya Signature Mungkin Karena Chef Terlalu Membuat Masakan Masakan Baru Dia Gak Pernah Atau Jarang Dia Kemudian Memasak Masak Safe Safe Lain Atau Signature Safe Lain Kalau Tadi Pak Mura Banyak Bahas Gordon Ramsey Itu Menarik Ketika Kita Lihat Di Uncharted Tapi Yang Menarik Ketika Itu William Wongso Diskusi Sama Helmy Yahya William Wongso Bilang Kalau Si Gordon Itu Orangnya Sangat Serius Tapi Sekaligus Dia Sangat Santai Sangat Sangat Santai Yang Seringkali Itu Menunjukkan Sebenarnya Seorang Saya Punya Kuasa Atas Apa Yang Dia Lakukan Dan Di IDC National Geographic Itu Ada Bagian Yang Mencerminkan Itulah Contoh Misalnya Grimis Dia Santai Tidak Masalah Dia Tidak Masakannya Itu Rasanya Seperti Apa Karena Dia Yakin Bahwa Ada Beberapa Hal Yang Dilakukan Supaya Masakannya Tetap Baik Artinya Begini Saya Pengen Disikusi Tentang Beberapa Pertanyaan Teman-teman Nuan Sangat Rigid Tentang Bahwa Harusnya Gimana Dan Sebagainya Padahal Nantinya Sebagai Perancang Dia Juga Punya Kuasa Penuh Harusnya Dilakukan Dengan Fun Harusnya Dilakukan Dengan Bukan Takut Salah Atau Enggak Salah Atau Prosedurnya Benar Atau Enggak Benar Menurut Pak Sebenarnya Hal Yang Dicipi Itu Perlu Dipelajari Tapi Di Dalam Sebenarnya Penuh Keleluasaan Mungkin Pak Harusnya Tanggapan Tentang Ini Pak Ya Satu Yang Menjadi Ujungnya Adalah Pekerjaan Yang Kita Buat Itu Adalah Bukan Pekerjaan Yang Sederhana Dalam Konteks Berfikir Itu Kompleks Artinya Apa Tidak Ada Rumus Yang Kemudian Bisa Menjawab Itu Semua Jadi Dituntut Kuasa Jadi Seorang Perancang Itu Adalah Bisa Mempadu Padangkan Bagian Mana Yang Kemudian Bisa Mendekati Persoalan Itu Dengan Baik Seperti Itu Jadi Kuasa Itu Ada Di Sana Bagaimana Dia Bisa Mempadankan Atau Bahkan Dia Sendiri Nanti Akan Menemukan Hal-hal Yang Dia Bisa Introduce Menjadi Cara Untuk Bisa Menjawab Persoalan Di Dalam Dia Merancang Jadi Dia Memang Betul Seperti Itu Tapi Kalau Kita Lihat Kembali Ke Gordon Ransi Itu Mungkin Agak Berbeda Dimana Seseorang Yang Sudah Punya Skill Yang Mungkin Tidak Diragukan Di Dalam Melakukan Kediatannya Dia Maka Sehingga Di Kepalanya Pilihan Pilihan Menjadi Banyak Persoalan Yang Menarik Dari Seorang Yang Berkecimpung Di Area Kreatif Persoalan Itu Selalu Menjadi Ide Untuk Bisa Kreatif Hal Yang Sedang Kita Tangani Seperti Itu Bedanya Mungkin Dengan Orang Lain Jadi Seperti Tadi Pak Depri Kalau Kita Ngomong Hujan Itu Bukan Ada Persoalan Dari Skill Dia Tidak Melihat Persoalan Ada Air Bercampur Dengan Makanan Kemudian Merubah Rasa Dia Tahu Persis Tapi Kalau Hujan Itu Menjadi Culture Memasak Orang Di Daerah Tropis Seperti Itu Menambahkan Edit Value Dari Sebuah Makanan Seperti Itu Jadi Dia Melihat Jadi Sekali Lagi Apa Yang Tadi Menjadi Perbincangan Kita Sebenarnya Tadi Penguasaan Kita Terhadap Teknik Itu Menjadi Kunci Utama Bagaimana Kita Kemudian Menjadi Kuasa Terhadap Apa Yang Kita Kerjakan Semakin Kita Terbatas Semakin Sulit Kita Karena Pilihan Pilihannya Tidak Menjadi Tanya Halo Pak Depri Siap Artinya Berarti Ada Ada Faktor Ketika Seseorang Sudah Menguasai Kondisi Tentu Atau Kalau saya Katakan Level Mungkin Tidak Tepat Tapi Ada Skill Tentu Yang Dikuasai Ada Pengalaman Tentu Yang Sudah Pernah Dilakukan Baru Dia Akan Bisa Mengorkestrasi Apa yang Dia Lakukan Saya Mencermati Ini Soalnya Kita Jadi Ada Beberapa Kondisi Pelancang Itu Tidak Terlalu Risau Tentang Apa Yang Secara Secara Terstruktur Itu Harus Harus Lakukan Tapi Dia Hadapi Permasalahannya Kemudian Dia Akan Coba Menyelami Permasalahan Itu Sembali Menyelesaikan Karena Saya Teringat Beberapa Pak Yang Menyelam Ini Kalau Saya Lihat Di Partisipan Ini Ada Pak Yandi Pak Yandi Ini Terkenal Dengan Sikap Yang Santai Dan Koboy Pol Pak Yandi Saya Pengen Pak Yandi Komen Tentang Ini Monggo Pak Yandi Ditodong Pak Todong Todong Tawan Ini Lagi Lagi Dengerin Gue Soalnya Lagi Dengerin Ini Gimana Gimana Mas Komen Pak Tentang Rancang Itu Bisa Dengan Santai Tidak Terlalu Risau Struktur Langkah Tentu Yang Kita Takut Salah Benar Seperti Apa Ini Sesuai Sama Yang Saya Patok Di Awal Tidak Jadi Pandangan Berbeda Tentang Tentang Relax Relax Atau Relaksasi Di Dalam Rancang Pak Yandi Mungkin Punya Pendapat Metod Itu Di Pelajari Kalau Mau Secara Akademik Jadi Kalau Kita Ngomongin Olempeade Biasanya Saya Menyamakannya Dengan Kita Belajar Berenang Kita Perlu Beberapa Beberapa Teknik Berenang Yang Kita Pahami Menjadi Basic Untuk Kemudian Kita Bisa Bisa Bertarung Pada Tingkat Yang Lebih Tinggi Nah Ini Kalau Semakin Kita Membelajari Tekniknya Semakin Kita Bisa Paham Terkait Dengan Kualitas Dan Kecepatan Pastinya Seperti Itu Dan Delivery Terhadap Apa Yang Dibutuhkan Pada Society Nah Goal Itu Menjadi Penting Karena Kaitannya Sama Delivery Ke Society Sehingga Memilih Metod Yang Tepat Itu Menjadi Penting Nah Di Dalam Urusannya Dengan Society Sudah Pasti Urusannya Sama Tiren Yang Berbeda Dan Bagaimana Kemudian Passion Itu Dinikmati Dalam Proses Perancangan Sehingga Sebenarnya Tidak Terlalu Loncat Sana Loncat Sini Seperti Kita Kalau Salsa Dancing Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Masalah Kalau Saya Selama Goalnya Tercapai Kira-kira Gitu Pak Pak Devri Nah Memang Ini kan Diskusi Tentang Terima kasih Sudah cukup ya Pak Halo Ya Ya Pak Yandy Devri Yang melontar Kena heng Kayaknya Pak Dia internetnya Belum bayar Mungkin Terima kasih Pak Yandy Terima kasih Pak Yandy Maaf Pak Nodong Tiba-tiba Mungkin Kalau Saya Coba Nanti Kawan-kawan Yang lain Juga Bisa Mengelaborasi Yang dipersoakan Oleh Pak Devri Sepertinya Kalau kita Bicara Tentang Metode Sangat Rigid Membuat Koridor Yang Sangat Rigid Sepertinya Juga Enggak Karena Kalau kita Mempelajari Tentang Proses Di dalam Merancang Itu kan Ada Dua Yang Satu Memang Sifatnya Deskriptif Itu Karena Memang Pengalaman Dari Asistek Yang Kemudian Disuliskan Seperti itu Ada Lagi Yang Sifatnya Preskriptif Artinya Memang Akademisi Atau Peneliti Yang Memikirkan Bagaimana Caranya Supaya Metode Itu Bisa Punya Performen Yang Baik Jadi Artinya Kalau Kita Lihat Dari Perspektif Itu Sebenarnya Kita Tidak Perlu Juga Harus Berpikir Rigid Tentang Ketika Kita Merancang Kalau Kita Kembali Kepada Tadi Ada Siklus Ada Apa Namanya Fasif Knowledge Ada Explicit Knowledge Seperti itu Sebenarnya Ketika Kita Merancang Yang Tadi Istilahnya Pak Relaksasi Kita Dapat Pengalaman Dari Persoalan Yang Kita Hadapi Dan Dapatkan Solusi Itu Sudah Merupakan Pengetahuan Tersendiri Yang Makin Lama Kalau Itu Build Up Itu Menjadi Salah Satu Fungsi Dari Pendekatan Intuitif Di Dalam Merancang Jadi Artinya Seolah-olah Kita Tidak Pak Pake Mikir Kita Bisa Merancang Karena Punya Knowledge Yang Sudah Tertanam Dari Pengalaman Kita Jadi Seperti Itu Sudah 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 Balik Dia Baru Bayar Tadi Ke War Terima kasih Pak Tadi Nyimak Tentang Itunya Terima kasih Pak Yandi Lanjut Berikutnya Dari Dari Mas Wisto Akhintia Ini Kaitannya Dengan Metode Yang Sudah Menjadi Habit Pak Jadi Kayak Saya Dengar Pernah Dengar Istilah Misalnya BMW Atau Mercedes Ataupun Apple Yang Ketika Metode Sudah Tepat Goalnya Sudah Dapat Kenapa Kita Harus Mengganti Ataupun Menambahkan Tidak Tidak Perlu Mengubah Sesuatu Yang Sudah Berhasil Apakah Pada Akhirnya Kita Memiliki Ini Terus Kemudian Dia Bertanya Hal Ini Menjadi Nilai Plus Karena Trial Error Tadi Yang Yang Pernah Dilakukan Apakah Pada Akhirnya Kita Habit Untuk Inovasi Itu Apa Perlu Pak Saya Coba Mencoba Mami Apakah Yang Kan Ada Dua Tadi Yang Satu Di Omong Kalau Memang Kita Sudah Punya Satu Metode Yang Tertentu Kemudian Itu Sudah Dianggap Berhasil Apakah Kita Perlu Merubah Metodanya Jadi Sebenarnya Perancangan Itu Sangat Dynamic Dinamis Atau Konteksual Terhadap Situasinya Dan Goalsnya Dari Perancangan Itu Adalah Ketika Kriterianya Terpenuhi Atau Performance Yang Diharapkan Sudah Didapatkan Kalau Itu Sudah Sampai Di Sana Dia Akan Menjadi Staffing Rulenya Jadi Dia Akan Berhenti Di Di Sana Selama Circumstances Atau Kondisinya Itu Tidak Berubah Dia Tidak Akan Merubah Hal Yang Ada Tapi Model Berpikir Desain Itu Sepertinya Tidak Seperti Itu Kalau Saya Lihat Trendnya Sekarang Jadi Kalau Tidak Misalkan Kita Punya Produk-produk Gadget Pasti Sebentar Lagi Kita Sudah Ditawarin Lagi Hal Yang Baru Jadi Dia Yang Mendikti Pasarnya Saya Tidak Tahu Apakah Arsitektur Kemudian Akan Seperti Itu Dia Yang Akan Mendikti Pasarnya Supaya Permintaannya Selalu Ada Itu Artinya Inovasi Selalu Ada Di Depan Mungkin Mudah-mudahan Menjawab Mas Wisnu Kemudian Rizam Mardhanidu Menurut Bapak Bagaimana Cara Mensiasati Suatu Permasalahan Pada Perancangan Konsep Yang Matang Namun Pada Pelaksanaan Di Lapangan Konsep Tersebut Tidak Dapat Direalisasikan Ini Persoalan Yang Berbeda Jadi Mencoba Mengkongritkan Ide Kita Dalam Bentuk Rancangan Memang Arsitektur Itu Bukan Membuat Bangunan Tapi Membuat Rancangan Tentang Bangunan Seperti Itu Kemudian Ada Orang Lain Lagi Yang Nanti Akan Merealisasikan Rancangan Jadi Artinya Ketika Konsepnya Itu Sepenuhnya Ada Otoritasnya Ada Di Kita Ketika Tadi Dia Tidak Bisa Direalisasikan Di Lapangan Berarti Nanti Persoalan Persoalannya Sebenarnya Ada Di Pasal Yang Berikutnya Di Dalam Pekerjaan Dari Apa Namanya Arsitektur Itu Sendiri Jadi Seperti Seperti Itu Sehingga Konsepnya Bisa Jadi Tidak Didapat Karena Boleh Dibilang Hal-hal Itu Bisa Jadi Karena Konsensus Antara Klien Dengan Arsiteknya Tidak Sampai Kesepakatan Tertentu Sehingga Pada Waktu Diterjemahkan Atau Direalisasikan Jadi Bangunan Akhirnya Tidak Diterima Itu Apa Yang Jadi Pandangan Bisa Saja Atau Konteks Lain Ekonomi Berubah Akhirnya Rancangannya Juga Berubah Kemudian Kita Anggapi Semoga Menjawab Ya Mas Wisnu Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Steven Yona Monggo Mas Mas Yona Halo Kata Mau Pertanyaan Halo Pak Murah Pak Terkait Tadi Metode Mungkin Ada Yang Salah Misalnya Bisa 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 Dikatakan Salah Contohnya Metode Perancangannya Pakai Prinsip Tiru Kopi Dan Modifikasi Misalnya Jadi Yaudah Merancangnya Tiru Kopi Dan Modifikasi Dari Hal yang Sudah Ada Dan Pada Umumnya Kita Melakukan Hal yang Sama Sebenarnya Tapi Ketika Metode Itu Hanya Berhenti Di Kata Kata Tiru Saja Apakah Metode Itu Salah Berarti Pak Atau Salahnya Dimana Kira Kalau Apa Namanya Kita Ngomong Merancang Itu Kan Tidak Dalam Konteks Salah Benar Karena Sekali Lagi Permasalahan Perancangan Itu Tidak Betul Kita Bisa Tahu Di Awal Itu Dengan Baik Sehingga Ketika Kita Melakukan Mengambil Metode Itu Seperti Kalau Menurut Apa Namanya Dari Perspektif Berpikir Itu Seperti Trial And Error Kita Melakukan Terlebih Ketika Salah Kita Balik Menyari Yang Lain Jadi Ketika Kita Mengintroduce Satu Metode Dan Berinteraksi Dengan Permasalahan Perancangan Kita Lakukan Nanti Kita Bisa Sampai Pada Kesimpulan Kayaknya Ini Tidak Tepat Kita Ambil Seperti Itu Jadi Kita Nanti Bisa Berbalik Menggunakan Yang Lain Lain Lagi Cuma Persoalnya Seperti Tadi Kalau Kita Tidak Punya Knowledge Tentang Atau Tidak Punya Knowledge Dalam Arti Pengalaman Atau Belajar Akhirnya Kita Digasru Itu Aja Kita Lanjutkan Nanti Kita Carikan Cerita Supaya Ceritanya Bisa Enak Didengar Untuk Proses Penggasruan Kita Seperti Itu Bisa Terjadi Makasih Pak Ngurah Mas Yona Sudah puas Ya Bener Nanggapi Sedikit Pak Ngurah Soalnya Ada Temen Juga Yang Arsitek Kalau Ngobrol Ngomongnya Gitu Saya Saya Nggak Perlu Jadi Arsitek Yang Nomor Satu Atau Punya Ide Yang Paling Inovatif Saya Udah Cukup Jadi Arsitek Yang Nomor Dua Aja Ngikutin Ya Satu Desain Saya Dia Mengikutin Apa Yang Sudah Ada Saya Katuk-katukan Ke proyek Saya Kayak Gitu Ya Menarik Pak Ya Saya Kira Jadi Arsitek Itu Merupakan Pilihan Itu Ya Jadi Dia Mengambil Arsitek Di Luar Bidang Lain Itu Sudah Dia Memilih Sekarang Dia Memilih Lagi Menjadi Arsitek Kelas Dua Itu Juga Pilihan Seperti Jadi Nggak Ada Yang Salah Dari Sana Seperti Itu Ya Jadi Boleh-boleh Saja Sesuatu Yang Kalau Dilihat Trending Ataupun Yang Metodenya Dianggap Berhasil Gitu Pak Jadi Kan Buat Apa Ya Kayaknya Terlalu Berlebihan Kalau Kita Mencari Lagi Metode Yang Lain Mungkin Seperti Itu Mungkin Lebih Irit Lebih Efisien Untuk Melihat Metode Yang Sudah Dirasa Berhasil Ataupun Yang Dianggap Populer Ataupun Yang Dianggap Bagus Seperti Itu Pak Dari Sudut Pandang Perancang Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Fasti Kaitannya Dengan Trademark Jadi Kayak Arsitek Yang Sudah Punya Ciri Khas Ya Secara Fisiknya Zahadid Frank Lloyd Wright Yang Melegenda Katanya Jadi Jadi Sebenarnya Untuk Menjadi Arsitek Baik Menurut Bapak Apakah Kita Harus Mempertahankan Karakteristik Merancang Yang Dipunya Atau Kita Seharusnya Bisa Lebih Fleksibel Sesuai Konteks Permasalahan Meski Tidak Ketara Tidak Ketara Karakter Khusus Arsitekturnya Itu Saya Kira Hal Yang Diperdebatkan Kalau Kita Menempuh Harus Pasti Menjadi Arsitek Pasti Kita Ingin Jadi Pembeda Kita Kita Membentuk Diri Kita Untuk Membuat Karakter Tertentu Di dalam Pekerjaan Kita Itu Yang Menjadi Kiri Khas Dari Kita Sendiri Yang Saya Sebut Menjadi Perdebatan Di satu Sisi Menunjukkan Satu Kemandekan Dalam Cara Bekerja Sebagai Seorang Perancang Dari Sisi Sebagai Individual Yang Kreatif Kreatif Individual Artinya Artinya Orang Orang Seperti Itu Bisa Lebih Lagi Dia Akan Punya Hal Baru Lagi Yang Di Introduce Tidak Berhenti Sampai Di Sana Tapi Sekali Lagi Keputusan Keputusan Itu Bisa Tidak Diambil Karena Lingkungan Eksternalnya Yang Menuntut Seperti Itu Misalkan Saya Ingin Kantor Saya Dirancang Oleh Zaha Zaha Nggak Akan Membuat Yang Lainnya Kecuali Memang Kliennya Memberi Ruang Misalkan Keputusan Untuk Dia Berbuat Yang Lainnya Jadi Ini Persoalan Eksternal Lainnya Juga Yang Di Dalam Konselasi Pekerjaan Asitektur Mempengaruhi Keputusan Keputusan Yang Diambil Dari Level Pendekatan Maupun Metodanya Karena Kalau Dilihat Dari Sejarahnya Beliau Itu Yang Membuat Apa Istilahnya Transapter Membuat Satu Cara Berpikir Interpretasi Arsitektur Yang Bagus Tapi Kenapa Setelah Itu Tidak Berubah Seperti Itu Karena Saya Contohkan Yang Saya Pernah Akan Jadikan Bahan Untuk Meneliti Ketika Arsitektur Sudah Punya Karakter Di Era Ini Industri 4.0 Itu Karakternya Akan Dilihat Sebagai Sebuah Pola Yang Akan Bisa Di Terjemahkan Dalam Kode-kode Apa Namanya Ini Ya Digital Patennya Nah Kalau Seperti Itu Arsitekturnya Akan Bisa Dilakukan Oleh Mesin Ya Tidak Perlu Gary Karena Saya Pernah Membaca Buku Karyanya Siapa Namanya Tadi Falling Water Itu Flag Right Ya Itu Sudah Artinya Secara Taipologi Dipelajari Jadi Ada Orang Lain Membuat Gambar Itu Bisa Persis Seperti Dia Tanpa Orang Lain Tahu Karyanya Itu Tadi Itu Hambatan Lainnya Kalau Kita Maksudnya Pak Keputusannya Itu Beragam Maksudnya Pak Ngura Polanya Sudah Bisa Diparametrikan Jadi Sudah Sudah Menjadi Pola Itu Persoalan Berikutnya Kalau Kita Punya Karakter Berikutnya Mudah-mudahan Puas Mbak Fasti Kemudian Dari Akbar Fala Mau Bertanya Pak Kalau dalam Rancang Rancang Tidak Menyadari Metode Jadi Tidak Sadar Metode Kira-kira Bagaimana Ya Pak Cara Melatih Kesadaran Tersebut Agar Lebih Mudah Dan Inovatif Ya Merancang Seperti Tadi Kalau Prosesnya Apa Dari Sisi Intuitif Atau Kreatif Tadi Mungkin Kita Tidak Sadari Proses Merancang Dan Kita Nyaman Dengan Itu Sedangkan Supaya Kita Bisa Melatih Kesadaran Yang Pertama Kita Di Introduce Dengan Ragam Dari Metode Yang Ada Kemudian Itu Dilatihkan Pada Masing-masing Melatihkan Itu Juga Kadang Tidak Bisa Bersifat Keputusan Individu Ya Karena Ketidak Nyamanan Itu Yang Menyebabkan Dia Nanti Tidak Memilih Untuk Saya Kalau Berpikir Pada Waktu Misalkan Kita Di Sekolah Di Sekolah Arsitektur Kalau Di Sekolah Itu Metodenya Diajarkan Beda-beda Tiap Semester Mungkin Anak-anak Akan Lebih Terpapar Dengan Beragam Metode Dan Dia Menjadi Sadar Metode Yang Digunakan Tapi Kalau Sekolahnya Tidak Mengontrol Itu Sebenarnya Dia Tidak Tahu Juga Dia Punya Metode Atau Enggak Tidak Tahu Itu Juga Ada Aspek Training Atau Pendidikan Yang Menjadi Persoalan Sekali Lagi Memaparkan Dengan Raga Metode Dan Kemudian Kita Diajak Terlibat Untuk Melakukan Atau Memilih Suatu Metode Dan Dilatih Itu Akan Menumbuhkan Kesandaran Ya Demikian Mungkin Semacam Ini Pak Meluangkan Diri Untuk Mendokumentasikan Dan Mengkomunikasikan Itu Biar Bisa Sadar Karena Kadang-kadang Secara Pragmatis Kita Semacam Tidak Menyadari Sejauh Mana Kita Melakukan Metode Metode Tersebut Baru Kerasanya Setelah Ditulis Ya Dicatat Iya Betul Berikutnya Dari Wah Ini Kolega Pak Rabani Jika Ditelusuri Dan Dipelajari Kembali Apakah Ada Metode Baru Cocok Di Bagaimana Pak Iya Kalau Saya Melihat Ujung-ujung Metode Kalau Ngomong Metode Ya Bicara-bicara Tentang Tekniknya Itu Dari Zaman Dulu Ketika Diskusi Tentang Desain Metode Di Tahun Berapa 60-an Dimulai Sampai Di Inggris Maupun Di Amerika Seperti Itu Kita Sudah Berbicara Tentang Analogi Bicara Tentang Metabora Bicara Tentang Presiden Atau Basic Dari Teknik Di Kreativitas Itu Tidak Lekang Dengan Waktu Kemudian Yang Berikutnya Itu Adalah Pendekatan Itulah Yang Kemudian Mampu Mendorong Tumbuhnya Metode Yang Lebih Baru Faktor Eksternal Misalkan Sekarang Kalau Berpikir Tentang Komputasi Tentang Parametrik Seperti Itu Secara Esensial Dari Berpikir Parametrik Itu Tidak Berbeda Dengan Berpikir Pola Di Dalam Desain Jamannya Alexander Christopher Cuma Sekarang Karena Ada Bantuan Mesin Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Disukai Karena Tools Tersedia Dan Lebih Memudahkan Jadi Kalau Melihat Pertanyaannya Pak Labani Memang Ada Hal-hal Yang Menjadi Tidak Relevan Kita Lakukan Sekarang Karena Dari Sisi Approach Itu Memang Tidak Relevan Lagi Terus Kedua Adalah Teknik Yang Disodorkan Itu Tidak Lagi Menjadi Hal Yang Mampu Menjawab Pendekatan Yang Diambil Sehingga Dia Tidak Dipakir Justru Dengan Pendekatan Itu Kita Mampu Nanti Menghasilkan Metode Baru Mungkin Ada Ada Pertanyaan Lagi Monggo Masih Ada Waktu Sedikit Kalau Tidak Ada Mungkin Last Words Dari Pak Ngurah Berkaitan Dengan Diskusi Kita Mungkin Ada Yang Bisa Boleh Komentar Dikita Boleh Dari Teman-teman Mungkin Banyak Pertanyaan Tertodong Terus Saya ingin Itu Berpendapat Tentang Yang Persoalan Rasa Rasa Dan Akal Atau Mungkin Thinking Dan Satunya Feeling Nah Meskipun Saya Masih Penasaran Tentang Seperti Apa Hubungan Keduanya Dalam Arti Begini Hal-hal Yang berkaitan Dengan Rasa Dalam Arti Berarti Sense Yang kita Tangkap Lewat Panca Indra Itu kan Rasanya Juga Akan Dikonfirmasi Oleh Otak Manusia Otak Otak Yang Mengonfirmasi Apa Yang Dipangkap Oleh Panca Indra Sehingga Saya Masih Masih Mungkin Belum Sepatat Misalnya Apa Betul Kedua Itu Dipandang Bahwa Bisa Berdiri Masing-masing Dalam Arti Misalnya Kita harus Mengedepankan Rasa Atau Sebagainya Karena Jangan-jangan Mewarangannya Tetap Bagaimana Logik Kita Untuk Mengonfirmasi Sesuatu Dan Memutuskan Sesuatu Itu Contohnya Ketika Manusia Seorang Manusia Terganggu Di Kemampuan Berpikirnya Katakanlah Kan Adalah Beberapa Kondisi Yang menyebabkan Itu Dia Kemudian Seperti Tidak Punya Sensibilitas Lagi Kalau kita Lihat Katakanlah Isilannya Kayak Orang Gila Dan Sebagainya Dia Tidak Pekal Lagi Punya Perasaan Itu Dia Tidak Tau Kalau Dia Tidak Berpakaian Itu Membuat Orang Lain Tidak Nyaman Karena Tidak Ada Yang Mengonfirmasi Di Dalam Dirinya Bahwa Yang Dia Lakukan Itu Kurang Tepat Nah Di Dalam Kaitannya Dengan Design Saya Masih Berpikir Bahwa Faktor Design Thinking Itu Menjadi Cukup Dominan Meskipun Memang Ada Atax Yang Kita Tangkap Secara Indrawi Dalam Seng Sita Sehingga Yang Dimaksud Dengan Design Thinking Itu Bukan Berarti Selalu Lagi-lagi Ya Urutan Berpikir Terstruktu Dan sebagainya Tapi Juga Termasuk Bagaimana Mengonfirmasi Apa Yang Ketakak Oleh Indrawi Manusia Mungkin Itu Yang Saya Pengen Berpendapat Tentang Itu Tentang Mungkin Mak Ngor Tentang 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 Ya Saya Setuju Pak 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 Desi Karena Memang Kalau manusia Itu Kan Saya Lupa Ya Kalau Di Psikologi Itu Kan Ada Si Freud Yang Menerjemahkan Antara Akal Dan Rasa Jadi Ada Kuda Ada Yang Pengendalinya Seperti Itu Jadi Kalau Pengendalinya Tidak Ada Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Seperti Itu Dia Tidak Bisa Ngambil Keputusan Artinya Dia Tidak Mampu Menjustifikasi Apa Yang Dia Masukkan Seperti Tadi Pak Jadi Memang Keberadaan Itu Memang Ada Cuma Seperti Tadi Mungkin Dikotominya Antara 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 Tadi Kalau Saya Lebih Cenderung Kalau Merancang Dengan Rasa Di Sisi Tutup Satunya Dari Yang Rasional Sebaliknya Lebih Mengandalkan Intuisi Kadang Intuisi Menjadi Pertanyaan Kontennya Apa Saja Walaupun Orang Selalu Bikirta Intuisi Sebenarnya Pengalaman Pengalaman Best Practice Yang Mengendap Di Kepala Kita Tapi Saya Setuju Sebenarnya Ini Bisa Jadi Cukup Panjang Untuk Didiskusikan Kalau Masalah Kalau Bisa Kita Bilang Dikotomi Antara Feeling Dan Thinking Sebenarnya Kalau Memang Rasa Itu Bisa Dianggap Ada Macem-macem Menurut Saya Pribadi Rasa Itu Bisa Hadir Dari Macem Hal Jadi Termasuk Di Antaranya Juga Adalah Pengalaman Atau Arkaik Apa ya Semacam Kalau Di Psikologi Juga Bentuk-bentuk Yang Mungkin Selama Hidupnya Itu Dia Dialami Dalam Itu Juga Pengaruh Mungkin Dari Terhadap Rasa Yang Dia Respon Terhadap Sesuatu Itu Juga Cukup Cukup Banyak Mungkin Ketika Itu Bisa Dijabarkan Ataupun Bisa Disampaikan Dengan Baik Dan Bisa Dipahami Oleh Semua Orang Saya Rasa Tidak Masalah Gimana Mas Dev Iya Jadi Sebenarnya Kan Kayaknya Yang Lebih Krusial Itu Tentang Bukan Bagaimana Kita Menyampaikan Ke Orang Lain Itu Itu Perlu Pasti Tapi Rasanya Kalau kita Pelajari Tentang Desain Itu Yang Lebih Krusial Lagi Adalah Menginformasikan Itu Ke Diri Kita Sendiri Makanya Ada Berapa Kata Kunci Tentang Kesadaran Consciousness Kita Di Dalam Desain Jadi Penting Karena Begitu Kita Bisa Mengonfirmasikan Atau Mengkomunikasikan Ke Diri Kita Dan Kita Punya Kesadaran Maka Harusnya Tidak Ada Masalah Ketika Kita Perlu Menjelaskannya Ke Orang Lain Yang Jadi Unik Kan Balik Lagi Ke Mungkin Slide Itu Rahasia Dampur Tak Kok Sampai Nggak Bisa Disampaikan Atau Nggak Pernah Disampaikan Meskipun Konteks Kapan Disampaikan Itu Juga Berbeda Tapi Dalam Arti Seharusnya Tidak Menjadi Hal Yang Sulit Atau Malah Mungkin Tabu Jadinya Kayak Misalnya Kita Selalu Bicara Presipinya Kolonel Sanders Jadi Kita Cuman Tahu Bahwa Kulit Ayam KFC Itu Enak Tapi Penasaran Terus Tentang Bagaimana Caranya Bikin 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 Ayam Padahal Misalnya Disampaikan Belum Tentu Juga Orang Bikin Yang Sama Kok Dan Tentu Apa Namanya Itu Bisa Bisa Berbeda Orang Jika Mengulangi Hal Yang Dilihatkan Orang Lain Dalam Hal Ketika Konteks Merancang Disampaikan Selalu Punya Subjektifitas Dia Punya Gengsi Yang Cukup Tinggi Dia Akan Menghindari Dia Membuat Sesuatu Yang Sudah Pernah Dibuat Orang Sehingga Pada Dasarnya Saya Bayangin Kalau Setiap Desainer Suka Berbagi Tentang Apa Yang Dia Lakukan Dan Dia Pikirkan Sebenarnya Dunia Desainnya Lebih Kaya Karena Pak Ngora Sharing Begini Kita Tahu Kemudian Kita Sharing Tentu Dan Orang Lain Tahu Dan Seterusnya Dia Jadi Bola Saju Yang Semakin Kaya Menurut saya Itu Iya Menurut Saya Ketika Ketika Sebuah Apa Ya Mungkin Kalau Misalnya Dikaitkan Dengan Logic Seperti Kita Membangun Konstrak Logic Seperti Bagaimana Kita Membuat Sebuah Konsep Itu Kan Pasti Sebuah Ide Tadi Itu Bisa Bisa Dijelaskan Secara Apa Istilahnya Ya Common Itu Ngerti Maksudnya Apa Misalnya Ini Tadi Mas Mas Devery Yang Bilang KFC Itu Enak Menurut Mas Devery Kalau Misalnya Jadi Ada Tetap Ada Persepsi Ada Subjektivitas Juga Sepertinya Karena Mungkin KFC Versi Versi Mas Yona Mungkin Beda Misalnya Kalau Dia Bikin Perusahaan Yang Sama Ataupun Ayam Goreng Yang Sama Kan Ada Yang Kentaki Di pinggir jalan Itu Namanya Kentaki Tapi Mungkin Rasanya Beda Padahal Mungkin Dia Bumbunya Mungkin Mirip Itu Mungkin Jadi Bisa Kita Analogikan Seperti Itu Gimana 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 Angura Kalau Apa Kadang Mungkin Yang Masih Kadang Kadang Kita Merasa Belum Masih Abu Abu Dan Ada Sebuah Ketimpangan Antara Rasa Dan Apa Thinking Ini kan Sebenarnya Hal yang Hal yang Sama Cuman Maksudnya Bukan Sama Maksudnya Bisa Menjadi Sebuah Urutan Yang Yang Satu Arah Menuju Sebuah Goal Desain Menjadi Menjadi Jawaban Dari Desain Kita Tapi Kadang Kadang Itu Menjadi Memomok Atau Menjadi Sebuah Hal Pembeda Yang Membuat Apa Ya Ada Jurang Itu Pak Mungkin Ada Semacam Pencerahan Masalahnya Kadang Kadang Kita Sediri Ya Gitu Intuition Saya Sering Ngerasa Ketika Saya Sepertinya Kalau Intuisi Itu Adalah Sebuah Ignite Dari Ide Mungkin Bisa Ketika Tapi Kan Hanya Sebagai Ranah Yang Perlu Diuji Jadi Dari Ide Itu Apakah Apakah Misalnya Dikaitkan Dengan Penelitian Sebagai Hipotesa Yang Perlu Kita Kaji Lagi Dari Ide Ide Awal Kita Gimana Pak Mungkin Rasa Tadi Feeling Tapi Mungkin Bukan Rasa Dari Cinta Kita Pada Istri Kita Mungkin Tidak Bisa Dijelaskan Kalau Dijelaskan Akan Membuat Goyah Keluarga Agak Keluar Ini Seperti Apa Namanya Tadi Pak Depri Mungkin Sudah Sampakan Apakah Kita Bisa Membedakan Antara Merancang Dengan Rasa Kan Sepertinya Kita Membuat Diko No 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 Tadi Berpikir Rasional Proses Proses Yang Rumit Tatanan Yang Memang Rijid Seperti Itu Apa Yang Diinginkan Dia Buat Seperti Itu Jadi Kalau Dia Punya Pemikiran Langsung Dari Dirinya Tanpa Artinya Ada Jalan Ke Otaknya Istilahnya Seperti Itu Ini Saya Kira Ini Di Ranah Yang Membuat Dikotomi Tadi Antara Yang Mungkin Rasional Yang Tidak Rasional Saya Kira Juga Tidak Perlu Dipersoalkan Karena Masing-masing Akan Punya Kekuatan Sendiri Sendiri Di Dalam Merancang Dan Apa Yang Menjadi Poin Pembicaraan Saya Di Sini Sebenarnya Itu Lebih Kepada Satu Bahwa Sebenarnya Pemahaman Kita Terhadap Ragam Dari Bagaimana Kita Mendekati Pelancangan Itu Justru Sebagai Trigger Kita Untuk Berada Di Dalam Innovation Life Cycle Selalu Berada Di Depan Memberi Contoh Memberi Hal-hal Yang Baru Untuk Ditawarkan Seperti Itu Sehingga Istilahnya Bukan Kemudian Waduh Kalau Merancang Dengan Satu Metode Tertentu Kemudian Saya Tidak Dibut Merancang Itu Tidak Ada Sekali Lagi Hanya Persoalan Seseorang Tidak Bisa Bercerita Tentang Apa Yang Dia Lakukan Makanya Orang Lain Akan Membantu Menceritakan Apa Yang Dia Saya Kira Itu Mungkin Kalau Kita Bicara Dua Dikotomi Siap Pak Kita Sudah Di Pengunjung Acara Mungkin Seperti Biasa Ada Absen Yang Bisa Di Forms Yang Ada Di Link Di Kolom Chat Monggo Jika Teman-teman Yang Memang Membutuhkan Certificate Akan Disiapkan Tapi Mohon Tidak Bisa Cepat Jadi Mungkin Teman-teman Kita Perlu Proses Karena Ini Juga Perlu Dibuatkan Juga Teman-teman Panitia Kemudian Ini Akan Ditunggu Sampai Akhir Sampai Berapa Menit Mas Tata Nanti Ditunggu Absensinya Sampai Acara Ini Selesai Oke Sampai Acara Selesai Jadi Mohon Segera Disi Jika Ingin Mengurus Certificate Terima kasih Sepertinya Sudah Di Ujung Acara Dan Kita Cukup Banyak Sekali Materi Yang Sangat Cepat Monggo Teman-teman Yang Belum Sempat Untuk Melihat Dari Awal Bisa Dilihat Di Youtube Terima Kasih Juga Teman-teman Yang Menonton Di Youtube Live Sudah Melihat Dan Menyaksikan Bersama Paparan Share Dari Pak Ngura Antaryama Terima kasih Pak Ngura Atas Waktu Dan Kesediaannya Mohon maaf Pak Dan Keterbatasan Kita Jadi Mungkin Dengan Sinyal Mas Devri Yang putus-putus Juga Mohon maaf Karena Beliau Juga Saya Tidak Bisa Menyimpulkan Banyak Jadi Intinya Jangan Takut Untuk Berproses Dan Bermetode Kata Pak Ngura Jadi Apapun Judulnya Atau Label Yang akan Dipakai oleh Teman-teman Yang penting Kita bisa Melengkapi Proses Rancang Kita Dengan Metode Ini Dan Syukur-syukur Bisa Dikomunikasikan Terhadap Bidang Lain Ataupun Subidang Lain Dari Proses Rancang Misalnya Dari Injiner Dan Teman-teman Yang Lain Ada lagi Mas Devri Yang mau Disampaikan Gak ada Sih Rasanya Jadi Yang Saya Apa namanya Itu Mungkin highlight Itu Pak Ngora Coba Ajak Kita Diskusi Tentang Kalau Kita Bicara Metode Mungkin Bukan Persoalan Nama Metode Itu Yang Penting Karena Metode Itu Bicara Bagaimana Bukan Bicara 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 Apa Bukan Metode Apa Tapi Mungkin Metode Rancang Bagaimana Sehingga Intensinya Tentang Menyampaikan Sebuah Langkah-langkah Proses Sampai Dengan Teknik Gak Masalah Gak Tahu Namanya Kita Tidak Perlu Terlalu Dipusukan Soal Nama Terlebih Ketika Bicara Praktek Jadi Arsitek Itu Semuanya Saya Arda Pranowo Disini Ada Mas Yona Ada Mas Tata Perdana Ada Mas Saip Lagi Dan Mas Mas Devri Ardianta Terima Kasih Juga Buat Pak Igusti Ngura Antaryama Atas Waktu Dan Kesediaannya Dan Teman-teman Yang Bapak-bapak Ibu-ibu Dan Adik-adik Ataupun Kakak-kakak Terima Kasih Sudah Bersedia Melihat Kami Dan Belajar Bersama Disini Dan Akan Kita Lakukan Lagi Di episode Berikutnya Di bulan September Jangan Lupa Untuk Mantengin Juga Di Youtube Dan Di Instagram Disitu Ada Info-info Juga Terkait Dan Jangan Lupa Untuk Mengurus Sertifikasi Teman-teman Yang Belum Ada Akreditasinya Sebagai Arsitek Monggo Bisa Diurus Karena Sekarang Udah Gampang Udah Online Bisa Pake Baju Pendek Juga Bisa Karena Online Yang Penting Punya Pulsa Oke Gitu Dulu Dari Kami Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur Semoga Kita Ketemu Lagi Di Edisi Berikutnya Dan Di Era Pandemi Yang Sudah Tidak Ada Terima kasih Saya undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Mohon maaf Kurang Lebihnya Terima kasih Sama-sama Pak Saya pamit ya Mas Terima kasih Pada Semuanya Sekali lagi Terima kasih Berbagi Pengetahuan Ke saya Ya Pak Maturnuan Terima kasih 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 selamat menikmati